Selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang di pelatihan Brevet AB Zen Solusi Indonesia. Kembali lagi bersama saya Aisyah Aziza, selaku host di pelatihan hari ini. Dan ini adalah hari terakhir di pelatihan Brevet AB Zen Solusi Indonesia. Sebelum pelatihan ini dimulai, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik ada beberapa tata tertib yang ingin kami sampaikan, antara lain yang pertama, peserta pelatihan diwajibkan mengubah nama sesuai nomor peserta dengan format, misal nama peserta Aisyah Aziza dengan nomor peserta 10, maka nama yang tercantum di Zoom dirubah dengan format 10 underscore Aisyah Aziza. Yang kedua, dimohon peserta untuk mute mikrofon saat trainer sedang menyampaikan materi agar tidak ada feedback suara. Yang ketiga, peserta akan diberikan kesempatan bertanya menggunakan mikrofon pada saat trainer membuka sesi pertanyaan. Atau peserta juga dapat menyampaikan pertanyaan melalui chat Zoom saat trainer sedang menyampaikan materi. Yang keempat, pada saat pelatihan Zoom, panitia akan meminta peserta untuk mengaktifkan kamera dalam waktu tertentu saja sebagai bukti bahwa peserta masih mengikuti pelatihan. Sebagai informasi, kami akan membacakan CP pemateri hari ini. Beliau Bapak Mukhtar Safiri, SE, MM, MK, CTT, CPTT. Beliau tinggal di Makassar, pendidikan terakhir S3 ilmu ekonomi. Saat ini beliau aktif sebagai seorang praktisi dan dosen tetap di beberapa universitas di Makassar. Materi pelatihan hari ini adalah akutansi pajak. Baik kepada Bapak Mukhtar, waktunya kami persilahkan. Baik, terima kasih, Isya. Baik, terima kasih. Baik, jadi hari ini kita akan coba bahas materi terakhir, prepet update, yaitu akuntansi perpajakan. Jadi hari ini kita lebih banyak di dalam praktek. bagaimana sih hubungannya antara pajak dengan akuntansi. Karena kalau kita bicara teori itu biasa sudah didapat yang umum. Sekarang kita akan coba bagaimana kalian siap pakai. Oke, jadi kita mencoba meramu seandainya ada transaksi seperti ini, kemudian ada aspek pajaknya, bagaimana pencatatannya. Itulah yang akan coba dibahas di dalam namanya tax accounting atau akuntansi perpajakan. Nah, kalau kita lihat alur namanya laporan keuangan umumnya kan dimulai dari namanya apa? Ada transaksi. Nah, transaksi ini bisa berkaitan dengan apa? Ada kaitannya dengan unsur pajak dan ada yang tidak kaitannya dengan unsur pajak. Tentunya yang kita coba bahas bagaimana kalau ada transaksi di dalam suatu usaha atau organisasi atau unit bisnis yang ada relevansinya dengan perpajakan. Nah, itu yang coba kita mau praktekkan. Oke, jadi tidak semua transaksi di perusahaan itu ada unsur pajaknya. Hanya ada hal-hal tertentu saja transaksi yang mempunyai unsur pajak. Nah, jadi kalau kita lihat alurnya dari transaksi, Oke, jurnal, postikum besar, kemudian casaldo, penyesuaian. Nah, kemudian kita akan masukkan laporan keuangan komersial. Nah, di komersial terakhir ini, oke, ini menurut PASAK, menurut ketentuan prinsip akuntansi. Tentunya untuk tujuan pajak, kita tidak bisa ya berdasarkan namanya tujuan, apa, laporan keuangan berdasarkan komersial. Nah, yang lalu kita sudah bahas bagaimana perlakuan fiskalnya kalau misalnya BPH badan. Nah, itu ada namanya rekonsiliasi fiskal. Dari rekonsiliasi, kita cocokkan antara laporan pajak dengan komersial. Nah, ketemulan nanti namanya apa? Laporan keuangan fiskal. Itu alur secara umum yang namanya akuntansi perpajakan. Nah, jadi di dalam bisnis, tidak semua yang saya ingat tadi, transaksi itu ada relevansinya dengan pajak. Nah, yang mana-mana saja. Nah, ini dia. Jadi transaksi yang langsung lihat ada unsur pajaknya. Misalnya, katakanlah yang berkaitan dengan pajak penghasilan. Oke, yang meliputi apa? Ada yang dibayar langsung ke perusahaan. Ada juga nanti yang dipotong oleh pihak ketiga. Karena kita akan menganut sistem dalam perpajakan. Oke, sistem self-assessment dan withholding tax. Jadi kalau self-assessment itu kepada perusahaan, diminta untuk menghitung, kemudian menyetur sendiri pajaknya. Kemudian kalau yang namanya withholding, maka melalui pihak ketiga, pemotongan atau penghutang pajak. Nah, yang dibayar langsung ke perusahaan yang mana-mana. Nah, ini dia. Ada yang disebut dengan apa? PPH pasal 25. Atau lebih umumnya istilahnya diberi istilah namanya apa? Angsuran pajak. Oke, nah apa ini angsuran pajak? Apa ini PPH pasal 25? Nah, gini. Jadi, adalah pajak yang dibayar oleh badan usaha Atau wajib pajak orang pribadi berdasarkan kondisi-kondisi tahun sebelumnya. Misalnya begini. Kalau tahun lalu kita menerima penghasilan, Oke, katakan orang pribadi atau badan usaha ya. Tahun lalu kita menerima penghasilan, Maka, menurut pemahaman orang pajak, Tahun depan juga kamu akan menerima penghasilan sebesar tahun sebelumnya. Nah, walaupun kenyataannya tidak begitu. Tapi itulah aturan fiskal namanya. Oke, sekali lagi saya ulangi. Angsuran PPH pasal 25 adalah dasarnya tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya kita menerima penghasilan Atau badan usaha laba, Maka, menurut ya, aturan perpajakan, Tahun depan juga kamu akan memperoleh laba sebesar tahun sebelumnya. Maka, bayar pajaknya, cicil pajaknya Dari Januari sampai dengan Desember Supaya tidak memberatkan Maka, itulah yang disebut dengan Angsuran PPH pasal 25. Kira-kira bisa mengerti, bisa menangkap? Halo, semuanya? Bisa ya? Halo? Iya, Pak. Oke, ya, oke, oke, baik. Yang kedua, Yang dibayar langsunglah perusahaan yang mana? Adalah pembayaran pada akhir tahun. Kalau ini tadi adalah yang dicicil setiap bulan. Nanti ada pembahasan ini secara umum dulu ya. Secara umum dulu saya jelaskan. Nanti ada pembahasan ya, Secara individu atau parsial. Nah, kemudian yang dibayar langsung perusahaan pada akhir tahun, Ya, bisa meliputi PPH pasal 29 ini kurang bayar. Kalau pasal 28 itu lebih bayar ya, bagi perusahaan. Oke. Jadi bisa lebih bayar, bisa kurang bayar. Itu yang namanya PPH pasal 29 yang dibayar langsung oleh pihak yang bersangkutan yang menerima penghasilan. Katakanlah dalam hal ini perusahaan. Ada juga yang dipotong pihak lain. Nah, ini tadi saya jelaskan. Yang disebut dengan sistem pemungutan pajak with holding tax system. Jadi pihak ketiga yang memungut atau memotong pajak nanti pajak itu diserahkan ke atau disetor ke kantor pajak. Itu namanya with holding tax. Nah, yang mana-mana? Nah, ini yang kamu sudah pelajari di brevet AB. Yang namanya apa? Istilahnya pot put. Potong pungut, potong pungut, potong pungut. Oke. Nah, yang mana-mana itu? Nah, tentunya yang berkaitan dengan pajak penghasilan pasal 21 atau 26. Nah, 21 apa itu? Adalah pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan akibat dari pekerjaannya sebagai pegawai tetap. Nah, itu disebut dengan PPA 21. Nah, siapa yang memotong? Nah, tentunya yang memotong adalah pihak pemberkerja. Misalnya kalau kita bekerja di suatu institusi misalnya. Setiap bulan kita dapat yang namanya gaji. Nah, kemudian yang menghitung pajaknya bukan kita. Yang menghitung pajaknya adalah pihak perusahaan. Kemudian dia lakukan pemotongan. Kemudian destor ke kantor pajak. Nah, itu disebut dengan withholding tax. Nah, 26. 26 apa ini? Adalah penghasilan yang diterima oleh subjek pajak luar negeri. Orang asing datang ke Indonesia. Kemudian menerima penghasilan. Maka itu akan dipotong yang namanya PPA pasal 26. Apalagi yang masuk kategori pot-put yang lalu. Potong pungut, potong pungut. Jadi potong pungut itu yang ininya. 21, 26. Tentunya juga berkaitan dengan apa? Pajak penghasilan adalah yang diatur di dalam pasal 22. Nah, ini kan kamu sudah mengerti. Objek-subjek 22 apa saja. Ada beberapa. Ini banyak sekali itemnya yang dua-dua ya. Pertama, bisa berasal dari apa? Perusahaan lawan transaksinya dengan misalnya pemerintah. Keuangannya berasal dari negara. Atau perusahaan swasta punya transaksi dengan misalnya BUMN tertentu. Badan Usaha Milik Negara atau BUMD, Badan Usaha Milik Desa, yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai wapu wajib pungut. Nah, itu namanya dua-dua. Termasuk impor barang dari luar negeri. Nah, itu juga melalui namanya apa dipotong withholding text. Potput, potong pungut. Apalagi, tentunya yang berkaitan dengan pajak penghasilan yang diatur di dalam dua-tiga. Apa ini? Ini adalah yang berkaitan dengan jasa. Semua jasa. Oke. Yang ada di dalam list. Agak saya lupa list berapa, PMK berapa. Maka itu akan menjadi objek PPA pasal dua-tiga. Jadi jasa. Transaksi jasa. Tetapi, perlu hati-hati. Jasa, kadangkala ada yang bukan dikenakan PPA pasal dua-tiga. Bisa dua-satu. Bisa dua-tiga. Bisa PPA pasal empat ayat dua. Itu yang harus dipahami dalam prakteknya. Jangan tumpang tindih. Oke. Misalnya jasa yang PPA pasal empat ayat satu. Pasal empat ya. Satu dua. Yang mana itu? Adalah jenis penghasilan yang berkaitan dengan sewa tanah, sewa bangunan, sewa kantor, atau bunga deposit yang diterima perusahaan. Maka itu masuk kategori semuanya namanya PPA pasal empat ayat dua. Oke. Dia bersifat final. Nah, di luar daripada itu, maka itu masuk namanya objek PPA pasal dua-tiga. Sewa kendaraan, sewa biaya pengawalan misalnya. Jadi, macam-macam di dalam isinya yang namanya PPA pasal dua-tiga. Tapi itu kita tidak bahas lagi satu-satu ya. Bagaimana ya aturannya. Hanya kita mau bahas bagaimana perlakuan akuntansinya terhadap semua yang berkaitan dengan PPA yang kita bahas hari ini. Nah, berikutnya apa lagi? Tentunya yang berkaitan dengan apa? Nah, ini tadi PPA pasal empat ayat dua yang saya katakan tadi. Ini juga jasa ya. Jadi, dua-tiga jasa, dua-satu jasa, ayat dua, pasal empat ayat dua juga jasa. Ini terbatas. Saya katakan salah satunya. Bangunan sebangunan ruko tanah. Oke. Sementara dua-tiga yang tadi jasa-jasa. Jasa selain yang diantur di dalam, yang dikenakan di pasal dua-satu. Nah, hati-hati. Ada jasa yang dikenakan dua-satu. Ada jasa yang dikenakan di pasal dua-tiga. Contohnya mana? Bisa sama. Misalnya begini ya. Dua-satu misalnya, ada tenaga ahli. Misalnya dokter yang bekerja di perusahaan. Oke, pengacara tenaga hukum yang bekerja di perusahaan. Atau jasa konsultan yang kerja di perusahaan. Bisa kenanya dua-satu, bisa kenanya juga dua-tiga. Bukan artinya dua-duanya ya. Salah satunya. Nah, itu harus ya dipahami berbaik sebelum dilakukan pembayaran. Apakah objek transaksi tadi memang dikenakan dua-satu atau dua-tiga? Nah, kenapa? Karena dua-satu ini tarifnya berbeda dengan BPA pasal dua-tiga. Dua-tiga itu hanya dua persen tarif tunggal. Sementara kalau dua-satu itu namanya tarif progresif. Jadi dia bisa mengutip namanya tarif progresif. Sampai 65-15, 25-30-35 persen. Maka untuk menghindari munculnya namanya nanti surat tagian, surat dendak atau minimal yang pertama namanya dapat surat SP2DK, itu surat cinta dari kantor pajak. maka ini harus dulu di-clearkan. Jangan salah memotong BPA pasal ya dua-satu, dua-tiga. Mungkin kalau kita membayar lebih besar, misalnya dua-satu, serat cinta dua-tiga, mungkin kita tidak kena denda, tetapi rugi perusahaan. Seharusnya perusahaan bayar lima rupiah, tapi kita bayar serat rupiah. Sebaliknya, seharusnya dua-satu, tapi kita kenakan dua-tiga. Berarti kurang bayar pajak. Nah, itu tinggal menunggu saja. Akan keluar surat, minta penjelasan data, kemudian akan terbit, yang namanya SKP, surat ketetapan pajak, atau STP, surat tagihan pajak. Nah, itu yang berkaitan dengan withholding tax. Nah, yang terakhir, yang kita bahas, ya kaitannya antara akuntansi dan perpajakan, ada yang berkaitan dengan apa? Pajak pertambahan nilai. Nah, ini juga kamu sudah belajar bagaimana aturan pajak pertambahan nilai. Oke. Apa yang dimaksud dengan pajak pertambahan nilai? Siapa yang akan menanggung pajak pertambahan nilai? Itu kamu sudah belajar semuanya. Ini secara global. Nah, ini akan kita coba bahas. Bagaimana kalau seandainya kamu berselusaha sudah kerja di perusahaan, kemudian ada masing-masing ini, bagaimana mencatatnya supaya apa bisa melahirkan laporan keuangan yang palit, yang tidak, yang menghindari, yang tidak akurat maksudnya. Kira-kira ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Silakan. Ada? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Ah, belum ada. Oh ya, Yel Mersta. Saya dapat info yang kemarin katamu dari Boswa, itu ada lima, dua mengundurkan diri ya? Yel. Tidak tahu, Yel. Tidak, Pak. Halo? Tidak ikut, Pak, yang dua orang. Tidak tahu kenapa. Siapa itu, Yel? Yang satu, aku tahu, Pak. Yang atas nama Dian. Oh, Dian dengan Rahel. Tahu barangkali ya? Dian dengan Rahel ya? Iya, Pak. Oh. Kalau Sri mana Sri? Sri dengan siapa? Oh, Muhammad ini ada. Sri dengan Muhammad Alif. Tapi Sri, kayaknya tidak join ini, Pak. Oh, iya. Nah, kemudian ada saya kan diminta supaya ada satu orang yang belum bayar. Kamu barangkali, Yel Mersta. Sudah bayar, Yel? Belum? Belum lunas, Pak. Ah, itulah. Itu diminta. Tinggal kamu barangkali. Bila ada satu orang, Pak. Bila, kan nanti saya sampaikan. Oke, Yel. Iya, Pak. Ya, oke. Baik, baik. Nah, sekarang kita lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan. Oke. Nah. Kita mulai masuk akuntansi PPA pasal 25 yang saya sudah jelaskan tadi secara umum saja. Yang ini, Nah, ini. 25. Oke. Jadi, angsuran PPA pasal 25 ini adalah pajak yang dibayar oleh perusahaan antuk wajib pajak pribadi berdasarkan tahun-tahun sebelumnya. berarti kalau berdasarkan atau sebelumnya, berarti di dalam perpajakan namanya biasa istilah pemunutan apa, pemunutan secara piktif. Bukan realnya. Tetapi dalam hal ini piktif itu jangan dikonotasikan dengan hal-hal negatif. Piktif artinya begini. tadi kalau wajib pajak, perusahaan membayar pajak tahun ini berdasarkan tahun lalu, berarti kan itu bukan berdasarkan sebenarnya. adalah berdasarkan tahun sebelumnya. Nah, itulah kenapa dikatakan bahwa pasal 25 itu adalah salah satu jenis pemunutan pajak yang bersifat fiktif. Tapi itulah aturan perpajakan. oke. Karena kalau kita tidak mematuhi aturan bisa kita juga kena yang namanya denda keterlambatan tambah bunga dan sebagainya. Nah, ini dia. Jadi, tadi saya jelaskan ini kalau ya mau lebih jelasnya. Jadi, PPA pasal 25 adalah merupakan angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT atau surat pemberitahuan tahunan. Nah, ini harus dipahami. Di aturan pajak kamu sudah mengerti ya. Ada empat aktivitas di dalam perpajakan di. Yaitu apa? Menghitung, mencatat, menyetor, dan melapor. Nah, sekarang kalau kita berbicara melapor pajak, maka itu biasa menggunakan media namanya SPT atau surat pemberitahuan pajak. Pajak. Bisa tahunan, bisa masa. Tapi ini kita berbicara tahunannya. PPA pasal 25. Nah, di sini sudah jelas dikatakan adalah besarnya pajak yang dibayar oleh wajib pajak untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT. Nah, ini harus dipahami. SPT itu sebenarnya kapan ya batas akhirnya dilapor pajaknya berusaha. kalau wajib pajak pribadi itu batas waktunya akhir Maret kalau badan usaha itu akhir April. Nah, kalau kita berbicara badan usaha berarti yang dimaksud tadi ini berapa yang harus dibayar sebelum kita melapor di akhir April yaitu Januari Februari Maret tahun depan usahnya maka itulah yang diatur di dalam PPA Pasal 25. Oke, ini dia. Jadi, kalau tadi dikatakan wajib pajak orang pribadi paling lambat harus dilapor akhir Maret badan usaha itu April. PPA 25 harus dibayar sebelum SPT pelaporan harus sama besarnya dengan apa angsuran pajak pada bulan terakhir tahun lalu. Ini harus kau pahami. Jadi, tadi kan laporan pajak kita untuk tahun lalu misalnya itu nanti dilapor di akhir April tahun depan misalnya seperti itu. pertanyaannya Januari Februari Maret sebelum kita melapor dasarnya nanti membayar cicilan Januari sampai Maret yang mana? Ini dia tegas. Saya katakan berdasarkan bulan terakhir. Jadi, bulan terakhir yang mana? Berarti Desember dilihat. Jadi, di Desember berapa pajang yang kita bayar? Misalnya 1 juta, maka Januari nanti harus di-star 1 juta. Februari 1 juta, Maret 1 juta. Kemudian April kita lapor maka mulai April bukan 1 juta tetapi berdasarkan SPT yang kita tadi lapor di bulan April. Itu yang harus kamu pahami. Ini saya berikan contoh. Misalnya begini. bulan Desember tahun lalu 2023 angsuran kita itu 20 juta. Yang diangsur di bulan Desember. Maka mulai bulan Januari 2024, Februari 2024, sampai Maret 2024, angsuran yang harus dibayar masing-masing per bulan adalah sama dengan bulan Sember yaitu 20 juta. Itu harus dipahami. Ini contohnya kata kalau begini. Kredit pajak dengan pajak terhutang 2023 misalnya begini. Ada 500 kemudian kredit pajak kita ada 22 50 juta yang kita bayar duluan. Ada 23 yang kita sudah dipotong orang lain. 24 25 yang kita angsur. Berarti total kredit ini kita jumlahkan semua. Berarti 150 kita kurangi 500. Jadi hutang pajak kita 500. Tapi kita sudah bayar dahulu melalui pemotongan output. Maka ini namanya kurang bayar 350 juta. Ini yang harus dibayar nanti. Kemudian angsuran di bulan April. Jadi kalau kita melapor April. berapa pajak? Jadi bukan lagi sebesar 20 yang berdasarkan tadi Januari Februari. Tapi kita harus menghitungnya begini. Angka ini dikeluarkan. Angka ini dikeluarkan. Jadi 500 kurang 50 kurang 70 kurang 20 berarti jumlahnya itu 360 kita bagi 12. Maka mulai April sampai turun turunnya surat ketetapan ini yang harus dibayar 30 juta. 30 juta. Oke. Seandainya belum ada surat ketetapan turun hasil pemeriksaan misalnya tahun 2003 maka sampai akhir tahun kita harus dibayar 30 30 jangan bayar 20 kapan kita bayar 20 juta di bulan April maka kamu denda karena kurang bayar kurang bayar 10 juta ya itu ya yang kaitannya dengan 25 bagaimana jurnalnya jurnalnya mudah tinggal begini ini kan namanya teksakonting langsung saja kita debit beban pajak ini 500 kita kredit ya PPA 22 50 kita kredit PPA 23 70 kita kredit PPA 24 20 kita kredit PPA 25 10 jadi hutang PPA kita ini tinggal 350 sama tadi yang harus dibayar nah kemudian pada saat kita bayar tinggal kita tadi ya jurnal oke ini yang yang ini yang suran ini hutang ya PPA 25 pada kas sementara ini tinggal di jurnal hutang PPA 29 pada kas gitu yang berkaitan dengan akuntansi pajak penghasilan 25 bagaimana ada pertanyaan sampai sini silahkan kira-kira bisa memahami satu jenis pajak kaitannya akuntansi halo pak berarti yang untuk PPH pasal 25 yang sampai dengan terbitnya SKP itu pak yang PPH pasal 25 dihilangkan pak tapi pada saat penjurnalan tetap dimunculkan yang PPH pasal 25 ya oke bagus jadi begini tadi ini katakanlah mulai bulan April tadi kan angsuran dibayar bukali 20 tapi sudah berubah menjadi 30 berdasarkan SPT yang kita masukkan nah kemudian misalnya begini bulan Oktober kan diperiksa diperiksa tahun 2003 sudah turun SKP sudah ketetapan pajak dari hasil perhitungan orang pajak dia mengatakan eh PPH terhutangmu ya ini kurang ini kurang ini seharusnya di sini 1 miliar oke berarti kalau di sini 1 miliar tinggal kamu kurangi 1 miliar dikurangi 50 kan ini kita bayar 70 dikurangi 20 oke sisanya berapa oke nah sisa itulah kemudian di bajak 12 maka itulah yang harus dibayar misalnya di bulan Agustus setelah timbul ya yang namanya SKP jadi berubah lagi ngsuran bukan 30 ya jadi bisa naik bisa turun tergantung dari hasil pemeriksaan orang pajak apakah kita lebih bayar pajak atau kurang bayar bisa saja nihil oke misalnya kamu nihil misalnya misalnya saja kan ya pada saat muncul SKP misalnya nihil pada saat itu maka tidak ada angsuran PP2 yang dibayar 0 0 0 sampai lagi muncul tahun berikutnya SPT baru begitu ya lemarista ya pak oke ada lagi yang lain coba ini kan ya praktek siopake karena ini yang biasa sering-sering muncul di perusahaan jadi kalau kau tidak memaknai PP Paso 25 susah ya bagaimana ya aturannya bagaimana akuntasinya akuntasinya sudah ini 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 jurnalnya nah pertanyaannya pertanyaannya ya mungkin begini ya pak kapan saya harus buat jurnal ini kan yang ini apakah pada saat April itu harus kau pahami atau ya akhir Desember nah itu harus kau pahami kapan dibuat jurnal ini jurnal ini sebenarnya sudah harus dibuat pada akhir Desember kan tadi sudah ada tentative yang kita hitung itu kan hitung jadi berapa kalau mudian lakukan jurnal jurnal habiskan semua yang piutang ini yang ada di dalam neraca kemudian munculkan beban kemudian berapa hutang PP yang muncul di akhir Desember jadi jurnal ini bukan dibuat pada saat April ya pada saat kita melakukan SPT itu yang harus ya dipahami kan banyak kejadian yang begitu banyak salah persepsikan bahwa jurnal dibuat pada saat akhir April bukan akhir tahun sudah harus dibuat jurnalnya ya itu yang harus dipahami oke bagaimana yang ada kira-kira ya pak ya siapa ini ya Juan Suci bagaimana bisa mengerti halo ada pertanyaan Suci tidak pak mengerti Suci mengerti pak oke baik sekarang kita lanjutkan kalau sudah 25 sekarang kita masuk yang berikutnya PPH pasal 21 tapi yang berkaitan dulu pegawai tetap ya karena kalau kita ya berbicara pada penghasilan 21 bisa subjek objeknya adalah oke pegawai tetap bisa bukan pegawai bisa peserta kegiatan dan bisa ya pegawai harian itu harus dibedakan jadi masing-masing berbeda cara perhitungan PP21 nya oke jadi kalau kamu tidak bisa membedakannya saya kuatarnya nanti kalau kamu sudah bekerja maka pembukuan muda accounting itu bisa sesat bisa menyesatkan informasinya karena tidak tahu ya membedakan yang mana yang dimasuk pegawai tetap yang mana yang bukan pegawai yang mana peserta kegiatan yang mana pegawai harian karena berbeda masing-masing ya cara menghitung pejaknya itu yang harus dipahami nah sekarang kesempatan pertama kita akan coba bahas dulu yang pegawai tetap siapakah pegawai tetap adalah orang yang bekerja pada suatu perusahaan atau institusi dimana pegawai ini adalah menerima penghasilan rutin dan bersifat tetap setiap bulan dan terikat nah itu namanya pegawai tetap jadi kalau kita bekerja di kantor nya orang sudah terangkat jadi pegawai tetap ya oke itu namanya pegawai tetap kadang-kadang kalah ada wajib pajak orang pribadi menerima penghasilan dari perusahaan tapi dia tidak terikat pada perusahaan nah itu yang disebut tadi namanya apa bukan pegawai bisa tenaga ahli bisa dokter bisa tenaga konsultan bisa tenaga teknik dan sebagainya nah yang kita bahas dulu ya pegawai tetap oke kemarin kan kamu sudah belajar bagaimana aturan baru menghitung PPA pasal 21 pegawai tetap pegawai tetap kan kita menggunakan namanya istilah ter tarif efektif rata-rata jadi tidak seperti yang dulu yang dulu kan punya rumus ya ya gaji bruto ditambah tunjangan ditambah iuran-iuran yang dibayar perusahaan dikurangi biaya jabatan dikurangi yang dibayar karyawan kurangi PTKP itu dulu nah sekarang untuk pegawai tetap sekarangnya masa-masa Januari sampai dengan November maka itu menggunakan namanya terbulanan tarif efektif bulanan kemudian nanti pada akhir Deseber tidak lagi menggunakan ter tapi kembali pada formula yang lama yaitu tadi gaji bruto ya ditambah tunjangan seperti itu yang harus kamu pahami sekarang cara menghitung PPA 21 pegawai tetap jadi sekarang itu lebih simple dibandingkan dulu untuk masa-masa Januari November ya tapi nanti kita kerja ekstra pada saat di Deseber oke nah katakanlah begini katakanlah begini ini ada Tuan A ya Tuan A bekerja di PT Z oke Tuan A statusnya K0 dia membayar premi oke oke premi jika yang dibayar perusahaan maksudnya jaminan kecil kerja dan jaminan kematian ya dibayar untuk Tuan A adalah masing-masing 0,5 dari gaji POKO dan 0,3 dari gaji POKO jadi jaminan kecelakaan dibayar perusahaan untuk A K 0,5 jaminan kematian 0,3 sementara yuran pengusian dibayar oleh PT Z itu tadi adalah BPJS ya nah sekarang kita lihat BPJS ketenaga kerjaan yuran pengusian dibayar oleh PT Z untuk Tuan A adalah 200 ribu sedangkan pengusian dibayar sendi oleh Tuan A adalah 100 Tuan A melakukan pembayaran sakat jadi Tuan A ini kan agamanya bagus jadi tiap bulan membayar sakat oke nah kemudian selama tahun dulu dapat daftar penghasilannya dia dibawa ini nah kita tinggal ya minta hitung POP21 dan buat jurnal oke sekali lagi ini kamu sudah dapat yang lalu namanya ter tapi kita akan coba sinkronisasikan dengan teksnya oke ya akuntansinya ya teks akuntansi nah sekarang coba kita lihat jadi cara menghitungnya kan tinggal kita masukkan ya kuncinya selalu disini ya ini nih ya jadi pahami ini nih cari angka namanya penghasilan bruto jangan penghasilan neto ini yang harus kau pahami kunci untuk memahami ter ya dasar pengenam pajak ya berdasarkan ter adalah namanya penghasilan bruto nah apa itu penghasilan bruto adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap tadi mulai dari gaji kemudian tambahkan tunjang kalau ada kalau ada tunjang ahri raya ditambah kalau ada lembur tambah kalau ada bonus ditambah kemudian tambah dengan apa jaminan BPJS ya jaminan cekajalan kerja JKM yang dibayar oleh perusahaan ya jadi bisa menambah penghasilan kita ini di dalam menghitung PPA PPA 21 JKK dengan JKM khusus untuk BPJS tenaga kerjaan yuran pensum itu tidak boleh tidak boleh jadi kita tambahkan nah dari mana tinggal lihat tadi ya di atas berarti JKK yang dibahar perusahaan kan 0,5 dari 10 juta oke atau dijumlakan saja dua ini 0,5 ditambah 0,3 kan ini boleh menambah penghasilan bruto berarti 0,8 0,8 dikali 10 berarti 80 kita tambah gaji pokok ditambah tunjangan kalau ada lembur tambah kebutuhan tidak ada ditambah yang ini 80 berarti inilah yang disebut dengan penghasilan bruto oke harus dipahami penghasilan bruto bukan penghasilan neto ya nah dari penghasilannya bruto ini kemudian kita ya cari di ternya kira-kira kalau penghasilan bruto nya 30.080.000 dengan status tadi kan 0 masih ingat yang lalu ya ter itu dibagi tiga kan yaitu apa TK 0 TK TK K 0 baru K 1 K 2 kemudian K 3 nah itu ada listnya tersendiri sudah ada daftar tarifnya oke kalau kita lihat di dalam ya ter ya ter ya ini kalau penghasilan bruto nya Januari sebesar 30.080.000 dengan status kan 0 maka ternya adalah 13% tarif pajak efektifnya tinggal kita kali kan 30x13 berarti pajaknya yang ini 3 9 10 400 masuk lagi bulan Februari misalnya gaji pokoknya tetap tunjangannya tetap tetapi lembur dapat 5 kita tambahkan lagi 10 20 tambah 5 tambah ini tidak berubah karena hitungnya selalu dari gaji pokok ini berarti 35 kita lihat dalam aturan perpajakan ternya kalau penghasilannya 35 maka dia kenanya tarifnya 14 tinggal dikali berarti ini pajak dipotong di Februari Maret oke berarti sama bulan Januari kan ini sama sama tidak ada perubahan kemudian April Mei dapat lagi lembur berarti sama tadi bulan sebelumnya 4 di bulan peburuan sama kemudian Juni kembali sama yang tadi di bulan Januari Juli ada bonus kita tambahkan lagi berarti ini namanya Bruto kita cari di dalam daftar ter kalau penghasilan brutonya dengan status kanor maka tarifnya 18% tinggal dikali maka ini pajaknya kemudian sampai dengan November hati-hati jadi kita hanya menghitung PPA21 dengan menggunakan ter itu hanya sampai dengan periode November saja hati-hati tidak tidak boleh di Desember kita menggunakan TER di Desember ini kan ada penghasilan karya ada gajinya ada tunjangan ada TRI dapat Pertanyaan berapa di sini yang harus dibayar di bulan Desember inilah yang biasa kalau dulu namanya disetahungkan sekarang ditotal semuanya kita kembali ke rumus yang lama jadi pada saat Desember cara menghitung pajangnya begini ini dia jadi disetahungkan jadi jumlahkan berapa penghasilan brutonya selama satu tahun ini dia ini 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 kuncinya di sini ini ditotal dari atas termasuk Desember tadi yang belum dihitung pajang ini 450 oke 450 ini 960 kemudian kurangi biaya jabatan nah biaya jabatan kalau ini dikali 5% berlipusat dari 6 berarti maksimumnya kita ambil 6 juta yurang pensiun nah yurang pensiun yang dibayar tadi berapa oke jadi yurang pengurang sorry pengur ya yurang pensiun yang dibayar tadi oleh karyawan berapa ya ini lihat ini 100 ribu per bulan berarti ini kali 12 nah berarti 1 juta 2 raku kemudian sakat per bulan ini setahun kan dia ya kan per bulannya ini itu boleh mengurangnya pada sakat ini 2,4 nah total pengurang dari atas ini ini dia 9 juta 600 450 kurang 9600 berarti penghasilan netonya setahun 441 kemudian kita kurangi PTKP karena statusnya kanor dia sudah kawin tapi belum ada tanggungan berarti kalau wajib pajak pribadi 54 kalau tambahan kawin 4 juta 500 per bulan kan berarti 58 kita kurangi dari atas berarti inilah penghasilan yang akan dikenai pajak tinggal kita masukkan tarif pasal 17 progresif berarti 5% dari 60 3 juta 15 190 karena sampai 250 ini 28 sisanya 1,32 dari mana 1,32 3,82 dikurangi yang sudah dihitung tadi sebelumnya 250 berarti sisanya 3,82 kali 25% berarti ini pajaknya yang seharusnya terhutang selama satu tahun kita pentingkan berapa yang dipotong tadi Januari sampai November ini yang sudah dipotong tadi itu melalui ter tadi ini 50 berarti apa ini kelihatannya kurang kurang bayar seharusnya 64 tapi baru dibayar 50 maka inilah yang terhutang di bulan Desember 14 5 9 5 kira-kira bisa mengerti sampai sini halo ada pertanyaan bisa mengerti yang lain Pak yang 50 juta tadi dari mana didapat Pak 50 juta yang mana yang 50 juta 120 ini Pak dari total keseluruhan yang ini tadi kan tiap bulan dia gajian tadi kan dihitung tadi bulan Januari berapa 390 dihitung tadi Februari PPA-nya ini ini di total dari atas ini ini kan yang sudah dipotong sampai dengan November November ya Pak sementara yang terhutang 64 kan kalau dihitung kembali berarti kurang bayar inilah yang akan dibayar di bulan Desember Desember 14 5 5 bagaimana yang lain bisa mengerti ya halo Suci oke yang penting apa kalau ini kamu sudah belajar yang lalu kan ini kan namanya tax accounting berarti bagaimana akuntasinya itulah dia hari ini kita membahas bagaimana aturan perpajakan menghitungnya kemudian bagaimana mencatatnya oke kalau kita hanya paham menghitung pajak tidak tahu ya membukukannya maka itu ya itu artinya Pak belum sempurna ilmu karena Pak laporan keuangan yang akan diisu nanti itu tidak palit sekarang kita buat jurnal harus dicatat harus dicatat catatnya bagaimana gini kita mulai tadi yang Januari yang ini ini lihat tadi misalnya tadi ya kita di Januari kita belum masuk di Pugru jadi kita hitung tadi pajangnya Januari 3 9 10 400 oke ini pajangnya di Januari jurnalnya Januari apa dan berapa yang penting ini harus dipahami berapa yang harus dibayar kepada yang bersangkutan itu itu intinya akuntasi pajak jangan sampai kita salah membayar ya kalau kita salah membayar kalau lebih dibayar rugi perusahaan tidak lama kau di PHK semua kalau kurang kau bayar kepada karyawan tidak lama kamu ya di komplain karyawan itu menjadi persoalan di dalam akuntansinya oke makanya sekarang kita belajar berapa yang harus dibayar supaya nanti ketemu di dalam jurnal di Januari gampang caranya begini kita hitung menyual dulu ya kita hitung menyual sebelum kita jurnal berapa sebenarnya yang harus dibayar kira-kira Yelma Rista coba masih gak dulu waktu saya ajar kira-kira waktu masih gunakan dulu ya yang lama aturan lama sebenarnya sama konsepnya kira-kira kalau di bulan Januari kemarin Yelma Rista berapa besarnya yang kau bayar terhadap karyawan dengan gajinya tadi 10 20 oke dengan pajak 3.090.000 9.4 berapa kira-kira yang harus dibayar coba Yel coba kira-kira berapa berapa 10 juta yang harus dibayar atau yang ada tahu 30 30 berapa 30 30 30 juta ya eh eh hati-hati ya itu saya bilang tadi iya gampang tapi efeknya kalau salah kan bisa fatal kira-kira yang dari peserta AB ini ada yang paham itulah ya mampan hari ini kita bajar namanya tax accounting ya berapa yang harus dibayar pihak perusahaan kan pak iya kan begini kan kamu bagian accounting Yelma Rista kemudian kita sudah mau bayar pada bulan Januari ya berapa 30 pak karena yang dibayar hanya gajinya tambah tunjangan kalau pihak perusahaan itu kalau begitu caramu Yelma Rista sudah lama kamu di PHK oh iya kalau pakai aturan lama itu pak iya iya aturan lama kan sama sebenarnya konsennya sama hanya perhitungan PP21 nya lebih mudah tapi sama dulu nah ini coba bayangkan Yelma Rista dia mau bayar 30 juta kira-kira ada yang tahu kira-kira secara itungan-itungan biasa suci oke suci berapa kira-kira suci menurutmu suci gak apa-apa pakai perasaan saja suci berapa ini oh 25 juta berapa 25 jutaan 25 jutaan nanti kamu lagi bisa-bisa kamu dibalok-baloki orang misalnya 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 iya juan bagaimana juan berapa yang harus dibayar juan oke nah ini saya coba berikan ya trick oke supaya memahaminya jumlah yang harus dibayarkan pegawai adalah cari dulu terlebih dahulu berapa haknya kemudian dikurangi kewajiban maka itulah yang harus dibawa pulang ya kan begitu logikanya kan tadi ada beberapa yang harus dipotong dari gajinya jadi tidak semua kan harus diberikan oke salah satu yang harus dipotong dari gajinya yang mana adalah PPA21 kan itu tadi saya katakan oke put-put namanya perusahaan wajib memotong PPA21 bulan Januari sebesar 3 juta 3 juta 910 amparatus ini wajib memotong nah berapa haknya ini haknya kan gajinya 10 oke ditambah tunjangannya 20 berarti sudah 30 seandainya tidak ada potong maka ini yang harus dibawa pulang 30 karena kita perusahaan wajib memotong maka harus kurangi dari gajinya nanti 3 juta 910 ini baru cari lagi yang mana yang boleh mengurang nah ini mana yang dibayar oleh oke Tuan A ini dipotong 200 ribu dari gajinya sakat yang dibayar kemudian dipotong lagi 200 ini berarti ya jumlah yang dipotong 200 tambah 200 ditambah dengan 3 910 nah itulah yang dibawa pulang jadi 10 tambah 20 kurangi 200 dikurangi 200 dikurangi pajak oke nah ini coba kita lihat Januari jadi total haknya tadi kan 30 gajinya tambah tunjangan kewajibannya apa saja yorang pengsung tadi kan ada yang 100 ya yang dibayar oleh sendiri dia ini tuan am melalui jadi dibayar oleh tuan A 100 ribu oke kemudian sakat dibayar tuan am melalui perusahaan 200 kemudian PPA ini kita tambahkan berarti potongannya berapa ini 4290 kita kurangi kan berarti yang dibawa pulang berapa yang merista 25 7 8 9 600 begitu kan logikanya teorinya nah ini ini secara menyul dulu nah sekarang kita coba jurnal akan ketemu kasih ketemui di jurnal jadi pada 1 Januari jurnalnya apa jurnalnya begini karena kita di perusahaan membayar gaji berarti kita akan mendebit biaya gaji cari tadi disini yang tabel ini cari angkanya yang dibayar oleh perusahaan berarti yang dibayar perusahaan yang dibayar 10 tambah 20 ditambah dengan 80 ini kan perusahaan yang bayar ini 80 perusahaan bayar ini cari yang dibayar oleh Tuan Seth bulan di bahasa Tuan melalui berarti itu saja kan iya Tuan kita lihat iuran perusahaan dibayarkan oleh PT Seth ini juga 200 kan 200 200 ditambah 80 berarti ini menjadi biaya berarti 30 juta 280 itu menjadi biaya oke kita jurnal jadi 38 juta 280 kemudian kita kredit hutang BP21 yang kita hitung tadi ter penjanuari kemudian kita kredit hutang BP sakat dari mana ini kita jumlahkan semua jadi 200 ditambah 100 ditambah 200 ditambah 80 ini 80 yang dihitung dari prosentase ini tadi itu di store ke BPJS nanti jadi jumlahnya ini 580 30 280 dikurangi ini PPA dikurangi ini ketemuin atau tidak ketemu kan 25 7 8 9 600 gitu ya nah bagaimana bulan Februari ya sama jadi pada saat nanti misalnya kita di Februari masuk lagi lihat tadi berapa pimpannya ini berarti 49 11 200 ini kita tinggal hitung ya langsung jurnal jadi naik dia gajinya 35 280 kemudian hutang 21 ini kemudian BPJS ini berubah ini dia 29 78 sampai seterusnya bulan November kira-kira bisa mengetahui ini dulu bisa ada pertanyaan halo peserta aman pak oke bagus sekarang Desember jadi kita langkai saja jadi Januari Februari marit nanti gitu seterusnya ini jadi pada saat di Maret ini 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 Maret ini 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 jadi anggap sudah mengerti ini oke nah sekarang Desember yang ini tadi kita Desember tadi nah Desember tadi ini yang harus dibayar 14 5 9 kita jurnal di Desember oke bulan Desember nah jadi bulan Desember nah pada saat bulan Desember biaya gaji berapa 90 2 80 dari mana lihat tadi nih gajinya tadi kan 10 ya tunjangannya 20 dapat THR 60 berarti ini sudah berapa ini 90 juta ditambah tadi 2 80 ya berarti 9 2 8 10 ini 9 2 8 kemudian hutang PP21 14 dari mana 14 yang ini tadi hitung yang ditahunkan tadi ini 14 14 5 95 oke 14 5 95 nah kemudian hutang PP sakat 5 80 ini kurangi 21 sakat maka yang harus dibayar di bulan Desember 75 1 0 5 gitu ya akuntansinya jadi tax accounting sudah bisa memahami lagi TER kita REFTIW kemudian sinkronisasi dengan akuntansinya bagaimana sampai sini bisa mengerti semuanya ada pertanyaan halo ada pertanyaan belum ada Pak belum ada tapi mengerti ya yang lain bagaimana Suci Wina kira-kira bisa mengerti Suci Wina bisa ya baik sekarang bagaimana kalau begini kasusnya begini lagi masih pegawai tetap tapi ini pegawai tetap dia bekerjanya baru bulan September ini caranya jadi perhatikan Tuan C status kategor baru bekerja di Bosua bulan September jadi bukan Januar seperti tadi soal 1 bulan September dia baru bekerja jadi tidak selamanya pegawai itu bekerjanya di awal tahun nah ini di September nah sekarang secara aturan perpajakan itu yang harus kau pahami kalau dia mulai bekerja ya bukan Januari maka cara menghitung nanti yang di ya distilakan disetahunkan maka kita harus menjumlakan jumlah gaji bulan sebenarnya nah jadi hitung begini kalau ada pegawai baru mulai bekerja September berarti September Desember itu yang dihitung gaji sebenarnya nanti September Oktober November berarti 4 bulan oke itu yang harus kau pahami itu aturannya nah besarnya gaji September 15 Oktober 15 November 20 Desember 20 ada tunjangan makan trans September 2 Oktober 55 November 6 Desember 10 perusahaan membayar JKK 2% JK dari gaji pokok Tuan C membayar JKK jadi ada yang dibayar oleh perusahaan sama tadi selain itu perusahaan membayar yuram pengsun banyak sekali Tuan C juga membayar perusahaan membayar JHT sedangkan C 21 Potongan pinjaman karyawan jadi gini kasusnya kadangkala kalau kita kerja di perusahaan kita mendadak butuh uang karena kita mendadak butuh uang kalau kita pergi minjam di luar itu pasti kena bunga kadangkala di perusahaan punya fasilitas karyawan boleh meminjam uang dengan batasan tertentu tidak ada bunganya nanti di melalui pemotongan gaji nah ini karyawan ini dia pernah pinjam uang dipotong tiap bulan 3 juta oke sekarang kita akan coba bagaimana menghitung pajak berarti kita mulai September tadi jadi ter lagi kan September tadi gajinya 15 juta kita lihat September dulu ya tunjangannya September ini 2 juta 500 ini JKK nya dicari JKK nya yang mana yang boleh oke jadi perusahaan membayar JKK 2% JKK tinggal ditambah ini 2,03 ini dikali dengan 15 juta dari gaji pokok selalu ya kemudian tambah lagi mana Yurang Pengsyum tidak JHTA itu saja ya ini jadi 3,4,5 berarti brutonya mana yang ini jadi selalu cari brutonya 15 tambah 2,5 juta ditambah 3,4 juta berarti 17 nah lihat di TR kita lihat ini statusnya ini paling menentukan TR statusnya adalah ketiga kawin tiga tanggungan dengan jumlah penghasilan bulan September 17 penghasilan brutonya maksudnya kalau dia K3 kalau kita lihat list ya TR itu dia jatuhnya 7% kita kali 17 kali 7% ini berarti 1,2,4,9 1,50 Oktober gajinya tunjangannya naik ini JKK berarti naik lagi berarti TR nya dia kalau 28,45 itu sebesar 8% berarti PP2 satunya yang November nah ini jadi lihat tadi di Desember adakah gajinya Desember ini kan ada Desember kan Desember ini gajinya ada Desember tapi kita belum bisa menghitung dulu karena ter kan tiap bulanan dulu kita hitung jadi sampai November kita hitung ini nanti kita jumlahkan ini berapa yang sudah dipotong dari gajinya karyawan sekarang masuk Desember jadi kita coba jurnal dulu sebelum masuk Desember jadi kalau kita mau jurnal ini jurnalnya apa sama tadi yang ini usahnya kita di September jadi cari dulu yang mana-mana yang menjadi tanggungan perusahaan dibayar perusahaan berarti gaji tunjangan ini JKK ini ditambah tadi yang ini lagi masih ada yang dibayar mana kita lihat ini perusahaan membayar perusahaan membayar tambah lagi 200 perusahaan membayar 3,7% dari 15 jadi kalau jumlahkan semuanya ini dia dapatnya 18.600.000 oke kemudian hutang PP21 nya mana ini 1249 kemudian PPJS nya totalnya berapa 185 tinggal kita kurangi 18 kurang 1,2 1,5 berarti ada pinjaman berarti jumlah kasih yang harus dibayar tinggal 12.580.000 setelah dipotong PP21 jam sosteg dengan pinjaman karyawan kira-kira bisa mengerti sampai sini bisa ya mirip tadi mirip tadi mirip nah Oktober bagaimana ya sama sama logika tadi ya tinggal lihat ya berapa PP21 ini 1667 utang PPJS tidak berubah pinjaman berarti yang berubah ini 15 karena gajinya ini naik 15 5,5 oke nah sekarang Desember berarti jadi November itu sama di Oktober saya anggap kamu sudah paham Desember berarti Desember kita harus menghitung bukan lagi ter gaji September sampai Desember 70 juta dari mana ini coba ini 15 tambah 15 tambah 20 ditambah Desembernya tadi yang kita belum hitung Desembernya disini ada 20 juta oke jadi total totalnya 70 tunjangan nah ini 2,5 ditambah 5,5 ditambah 6,5 kemudian ditambah tadi ada tunjangan yang Desember mana Desember tunjangan ini 10 juta oke jadi dijumlakan semuanya dijumlakan kemudian JKK JKT tinggal dikali 2,3 dari 70 ini berarti 1,6 berarti penghasilan brutonya ini selama 3 bulannya nah kemudian kurangi biaya jabatan biaya jabatan 5% dari sini itu lebih besar dari kalau kita ya kali maksimalnya maksimum yaitu 500 bulan kan per bulan maksimum dikali 4 kenapa 4 karena dia tadi baru mulai bekerja September berarti 2 juta kemudian orang pengsun 4x100 yang dibayar oleh karyawan kemudian JHT ada karyawan tadi 2% dari 70 berarti penghasilan netonya per tahun ini walaupun ini sama dengan 4 bulan saja tapi sudah dianggap 1 tahun nah kurangi PTKP karena dia ke-3 berarti 72 berarti 20 berarti 20 1 lapisan 5% 105 jadi terhutang pajaknya dia hanya 1 juta 15 padahal tadi kalau kita hitung dari atas ini ini 3 ini lebih besar ini ini hampir 5 jadi yang dipotong 5 jutaan sementara kalau dihitung dari September hanya 1,5 berarti apa kelihatannya lebih bayar jadi 105 5612 dari mana 5612 ini yang tadi September dari atas ini berarti ada kelebihan bayar 4,59 kelebihan potong nah sekarang pertanyaannya kelebihan potong bagaimana akuntansinya berapa yang harus dibayar kan begitu jadi tidak selamanya kurang bayar kalau tadi soal pertama kurang nah ini kelebihan potong orang ini harus dikembalikan kelebihan uangnya kira-kira ada yang tahu jurnalnya atau gini dulu berapa yang harus diberikan kepada orang ini ya itu ini dulu jadi pada saat Desember bukan kekurang tapi kelebihan uangnya berapa yang harus kita bayar tahu kira-kira Desember ada yang tahu coba kita diskusi coba siapa aduh dari peserta kira-kira ada yang tahu berapa harus di bayar dia kelebihan kan tinggal kamu jumlahkan kan berapa tadi haknya kurangi kewajibannya jam sosteg tetapi pajak tidak usah dikurangi harus ditambah dikembalikan uangnya orang harus dikembalikan tidak ada yang tahu 30 juta Pak 30 juta ya coba lihat dulu yang bulan Desember kamu gini saja di Desember tadi gajinya 20 juta tunjangannya Desember 10 berarti sudah 30 kan kurangi kewajiban kurangi kewajiban yang mana dibayar Tuan C berarti kurangi jadi 30 dikurangi 200 kurangi 150 kemudian kurangi 100 kurangi lagi 2% dari 2% dari gaji Desember 10 jutaan 20 jutaan maka itu yang dibawa pulang kemudian tambah ini kasih kembali uangnya orang ini kelebihannya lebih berapa dia lebih 4 juta 597 oke nah ini dia perhatikan Desember jadi biaya gajinya tadi kan kalau dihitung yang dibayar perusahaan 31 nah kelebihan ini kita anggap dulu piutang di perusahaan kenapa piutang karena kita bayarkan dulu ya ke karyawan nanti kita berusaha dengan kantor pajak jadi kita anggap dihutang ini hutan BPJS ini berarti yang kau bayar apa 30 747 250 kalau kita mau hitung saya rasa menyulnya begini total haknya kan gajinya tadi tunjangannya 30 kewajibannya 3850 ya kewajiban ya dari mana kewajiban ini nah oke yang tadi BPJS ya kemudian kewajiban 3850 ada kelebihan bayar 4 ini 4 kan ini berarti yang dibayar tinggal 30 di dalam 30 sudah ada kita berikan kelebihan 45 97 ya kira-kira bisa mengeris sampai sini jurnalnya banyak juga bisa ya jadi tidak selamanya kurang bayar tetapi lebih potong orang halo ada pertanyaan bisa mengerti ya ya pak oke oke baik sekarang kita lanjutkan bagaimana kalau begini kasusnya sekarang aturan baru namanya PMK 66 peraturan Menteri Keuangan nomor 66 apa itu berkaitan dengan menacura dan kenikmatan ini perlu kau paham ya ini baru berlaku di tahun 2023 apa itu ini natura dulu sebenarnya apa bedanya natura kenikmatan natura adalah sesuatu yang diberikan perusahaan terhadap karyawan bukan dalam bentuk uang berarti namanya barang diberi dikasih beras dikasih gula maka itu semua namanya natura oke nah sementara kalau kenikmatan adalah fasilitas yang diterima oleh karyawan yang berasal dari perusahaan nah aturan sebelum PMK 66 natura kenikmatan itu bukan objek pajak jadi kalaupun kita menerima tidak boleh dipajak ya tapi dengan catatan nanti kalau tidak dipajaki dulu berarti yang membayar dulu perusahaan tidak boleh nanti diaku sebagai biaya jadi pasal 9 non deductible expand tidak boleh diaku sebagai biaya karena tidak dipajaki ya nah dengan aturan baru sekarang PMK 66 yang namanya natura kenikmatan yang diterima oleh karyawan yang diberikan perusahaan maka sekarang berubah menjadi objek pajak akan dikenai pajak berarti kalau akan dikenai pajak konsekuensinya apa maka boleh mengurangi penghasilan nanti memperkecil laba memperkecil pajak itu yang harus kau pahami undang-undang terbaru PMK 66 sekarang coba kita lihat ini contohnya kalau ada misalnya karyawan menerima tadi pasiennya pada bulan Maret September 2003 bosong memberikan gaji sebesar 45 juta dan pasien tas apartemen 10 juta per bulan jadi ada dia dapat kenikmatan fasilitas disewakan apartemen apartemen disewa setiap bulan dari peketiga yang bersangkutan tadi statusnya adalah tekanor hitung PBA 21 plus naturanya jadi berselusia kalau kamu bekerja kalau ada karyawan menerima tunjangan tunjangan lain namanya tadi kenikmatan lain sebagainya itu harus menambah penghasilannya jadi harus dihitung di dalam perhitungan PBA 21 digabung digabung jadi digabung ini dia misalnya gini gajinya kan tadi 45 juta dapat apartemen 8 juta pertanyaannya sewa apartemen kan tadi 10 juta dibaharkan perusahaan kepada pihak ketiga kenapa ada 8 juta gini aturan PMK yang terbaru tadi yang aturan kenikmatan ada batasannya yang kena pajak yaitu apa 2 juta jadi selama kurang dari sampai dengan 2 juta maka tidak dikenai pajak tetapi kalau sudah melewati 2 juta maka dikenai pajak berarti yang dikenai pajak adalah 8 10 kurang 2 jadi batasan kena pajaknya berarti penghasilan brutonya berapa 5 3 maka ini dianggap penghasilan bruto kita lihat statusnya di tekan 0 pada saat dia status tidak kawin tanggungan 0 kalau brutonya 5 putih maka tarif efektif rata-ratanya pajak 19% tinggal kita kali berarti yang harus dipotong 10 juta 0 sekarang bagaimana penjurnalnya kalau seperti ini ada apartemen yang dibayar tadi 10 juta tapi yang diakui dalam ter 8 juta dan biaya itu dibebankan ke karyawan dia menjadi objek pajak menambah penghasilannya nah oke sekarang lihat jadi jurnalnya yang dibuat perusahaan pada saat dia membayar apartemen dia akan jurnal begini biaya sewa apartemen 10 juta hutang PPA pasal 4 karena dia sewa apartemen sama dengan hudang sewa tanah itu kena PPA pasal 2 final 10% dari sini kamu sudah belajarkan hutang pasal 4 dari 2 kemudian kas yang kita bayar ke apartemen adalah 9 juta oke nah kemudian jurnal pada saat penggajian nah ini jadi gaji sewa kenyanyal ini berarti biaya gaji 45 juta yang ini gajinya kemudian bagi 2 di sini nah 8 juta 8 jutanya keanggap biaya gaji fasilitas objek pajak artinya biaya gaji yang menjadi objek pajak tadi sementara 2 jutanya kita bilang biaya gaji non-objek pajak yang batasannya tadi menurut ya aturan pajak kemudian biaya sewa 10 juta ini harus kita habiskan ini oke karena kenapa ini kan dibobankan ke karyawan jadi tidak ada lagi biaya sewa tapi masuk nanti di dalam biaya gaji komponen gaji ini nah kemudian hutang PPA ya pada ya kas 34930 kira-kira kira-kira bisa mengerti nih kalau ada misalnya dapat ya fasilitas halo halo iya pak ya oke baik nah jadi kita sudah bahas ketiga kasus yang berkaitan dengan pegawai tetap oke sebenarnya banyak nah kalau kita pelajarikannya bagaimana pelakuan tasinya misalnya kalau ya dulu ya yang dulu lama ya kan kan sudah ada tadi ya kalau dapat ya THR sudah ada tadi terkan gampang sekali ya kalau dulu tidak dihitung berapa gajinya tersendiri berapa THR-nya kalau sekarang ya kan tinggal digabung cari tadi namanya penghasilan bruto bagaimana kalau meninggal dunia bagaimana kalau mengundurkan diri itu sama saja konsepnya sama konsepnya ya sama konsepnya oke nah sekarang kita pindah ke yang bukan pegawai tadi pegawai sekarang bukan pegawai harus dipaham ya harus kamu pintar-pintar membedakan istilah pegawai tetap bukan pegawai peserta peserta kegiatan dan harian nah itu harus dipahami kenapa jangan sampai di dalam prakteknya salah membayar nanti patah jadinya nah bukan pegawai bukan pegawai artinya wajib pajak orang pribadi yang tidak terikat dengan suatu institusi tapi dia memberikan kontribusi kerjaan kemudian dia menerima imbalannya maka dia akan menerima penghasilan maka itu objeknya adalah dua satu oke nah yang mana-mana nah ini sudah ada listnya jadi kalau kita berbicara yang bukan pegawai yang digulangkan oleh pajak ini dia pertama namanya semua yang masuk kategori tenaga ahli siapa saja dokter notaris pengacara arsitek konsultan apresa sampai dengan aktuaris ya itu semua masuk namanya tenaga ahli seniman yang kedua ini pekerja seni pembawa acara maka ini kalau menerima honor maka itu namanya bukan pegawai olahragawan yang menerima penghasilan penasehat pengajar pelatih cerama penyul sampai moderator kalau menerima honoradium maka dikenai PPR 21 masuk kategori bukan pegawai pengarah peneliti penerjemah pemberjasar dalam segala bidang nah ini segala bidang nanti dilihat lagi PMKnya ini apa-apa saja itu ya agen iklan pengawas dan pengelola proyek nah ini pengawas nah kebetulan saya kemarin terjadi bertemuti lagi kadangkala kalau diantar barangnya orang ada namanya apa biaya pengawalan dikawal oleh tentara atau polisi nah kadangkala besar itu biayanya ada 50 jutaan nah selama ini kan kalau kita bilang biaya pengawalan itu tidak kena berpihaya padahal itu sebenarnya masukin namanya pengawas ya ini masukin bukan pegawai ya pembawa pesanan yang menemukan langganan petugas penjaga barang ya poordinasi kemudian distributor ya nah ini disebut dengan apa bukan pegawai nah bagaimana cara menghitungnya berbeda tadi oke apa bedanya ini dia cara menghitungnya 50% dari penghasilan bruto baru kita kali dengan tarif PPA progresif pasal 21 atau orang biasa pasal 17 5% 15 25 30 sampai 35 itu dia jadi disini ada pengali namanya 50% dari penghasilan bruto ya jadi untuk menentukan dasar 16 pajangnya 50% dari penghasilan bruto nah yang kedua ini harus pahami ini bukan pegawai ya siapa itu berbeda lagi dia namanya komisar yang tidak merangkap pegawai tetap oke cara menghitung bagaimana dia menggunakan ter dulu ada perubahan ini berapa penghasilan bruto nya dikali dengan terbulanan sama ya pegawai tetap ini kelihatannya penghasilan bruto dikali dengan terbulanan ada lagi satu siapa itu mantan pegawai kalau dia menerima penghasilan dan peserta kegiatan yang meliputi peserta perlombaan ikuti acara dia keluar sebagai juara dapat honor itu kena pajak peserta rapat kompresisi sidang pertemuan kunjungan kerja dapat wangsaku itu peserta kegiatan kepenitiaan dapat wangsaku kena pajak peserta pendidik pelatihan dan magang itu juga kena peserta kegiatan ini namanya peserta kegiatan bagaimana ini dia mirip-mirip tadi bukan pegawai tapi ada bedanya apa dia langsung begini penghasilan bruto dikali tarif 17.121 kalau disini tadi bukan pegawai ada 50% nya dia diskon diberikan kalau disini tidak ada makanya saya katakan tadi harus kamu mapping selalu 3 kategori wajib pajak ini jangan sampai tidak bisa membedakannya karena berbeda cara menghitungnya pegawai tetap tadi berbeda dengan bukan pegawai yang ada 50% nya berbeda lagi dengan namanya peserta kegiatan nah itu harus kau paham kalau kerja berselusia harus dipila-pila cara menghitung pajaknya seperti apa kira-kira bisa mengerjakan sampai sini bisa ya halo ada pertanyaan tidak ada masalah kita lanjut baik kalau tidak masalah sekarang kita praktekan kita praktekan nah ini dalam perayaan jadi Universitas Boswa yang diadakan bulan Mare 2024 Tuan Budi itu sebagai ketua pelaksana acara dan menerima honor kepenitian 5 juta nah sekarang masuk kategori mana ini apakah masuk yang tadi 50% dari bruto atau penghasilan bruto langsung dikali dengan tarif nah lihat tadi kepenitian yang mana tadi disini ada kepenitian masuk ya nah ini berarti dia peserta kan ini peserta anggota kepenitian ini harus dipahami untuk wajib pajak yang bukan pegawai atau peserta kegiatan maka cara menghitung pajaknya ini sebentar ya nah jadi dalam perayaan dia ditun sebagai ya menerima uang saku 5 juta jadi kuncinya adalah penghasilan bruto dikali tadi tarif pasal 17 sama tadi kalau saya bilang pasal 21 tarif 21 sama 17 itu yang tarif progresif jadi ini dia caranya disini tidak ada pengalih 50% berarti kalau kita mau hitung berarti langsung 5% dari 5 juta kenapa 5% karena dibawa 60 kan tarif progresif itu sampai 60 tarifnya 5% nanti di atas 60 maka ada 5 15 sampai 35 berarti pajaknya risiko potong 250 jurnalnya apa pada saat ini membayar berarti dia jurnal apa biaya kepenitian 5 juta menjadi beban kemudian hutang PP21 250 maka yang dibayar 4 juta 750 nah ini harus di store nanti paling lama harus di store setiap tanggal 15 bulan berikutnya tanggal 10 bulan berikutnya tidak boleh lewat dari tanggal 10 karena ini bulan Maret tadi maka ini harus di store paling lambat tanggal 10 bulan April berarti pada set store tinggal kita jurnal hutang tadi ini kita habiskan kemudian case 250 bagaimana bisa mengerti halo jadi ini bukan pegawai ini peserta kegiatan bisa halo oke kasus 2 bagaimana kalau ini dalam perayaan hari Unibus Ustaz Abdul Somad ini Abdul Somad oke diundang sebagai pencerama masuk masuk apa ini bukan pegawai tadi atau peserta kegiatan ini lihat tadi pencerama mana ini ini pencerama kan berarti cara menghitung berapa sebenarnya sebentar 50% ini 50% dari bruto oke berarti kuncinya adalah 5% bruto dari pasal 17 karena dia pencerama jadi 50% dari 150 berarti DPP nya ini 75 berarti langsung kita masukkan dari progresif karena ini di atas 60 berarti langsung 5% dari 60 15% dari sisanya ini sudah 75 sama tadi ini jumlahnya berarti ini yang dipotong oke nah perasaan bayar gampang biaya cerama 150 hutang PP21 52 50 maka yang dibayar 144 750 nah ini arsitor ke kantor pajak berarti perasaan di store hutang pada kas 52 jadi beda tadi kalau yang tadi tidak ada pengalinya 50% kalau ini ada jadi 50% dari penghasilan bruto bagaimana yang kedua bisa baik bagaimana kalau ini bulan Oktober 2024 Tuan A seorang pengacara dalam menangin kasus memperoleh P sebesar 650 dari X pengacara berarti masuk tadi juga yang namanya Pak Tenaga Ali berarti cara menghitung pajaknya adalah 50% bruto kali sama sebelumnya kita kali 50% dari 650 berarti 325 kita masukkan berarti 5% dari 60 15% dari 1 90 sisanya 25 dari 75 berarti 50 kita jurnal biaya sepi 650 juta ini ya ini pajaknya 50 sisanya ini sorry jadi tinggal nanti pada saat ada historia ini PPA 21 yang hutang pada kas bagaimana sampai sini bisa mengerti semuanya halo 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 iya pak iya pak oke bisa ya lemarista bisa pak jelas ya lemarista oke bilang jelas sekali pak ada sekalinya mudah-mudahan minggu depan sekali tidak jelas ya oke nah ini bagaimana nih seorang atlet profesional panah Indonesia bulan Maret menjuarai turnamen nah kira-kira kalau turnamen apa yang tadi yang mana nih lihat tadi lagi nih yang listnya masuk di mana turnamen berarti ini dia dia masuk kategori peserta kegiatan ini berarti menghitung pajaknya yang ini oke jadi tidak ada pengali 50% nah jadi kuncinya disini lagi adalah ini penghasilan brutus langsung tarif ya 17 jadi ini 200 ini kita itu 5% dari 60 kemudian 15% dari 140 nah ini jurnalnya biaya hadiah hutan 21 biaya khas 176 oke nah bagaimana komisaris yang bukan pegawai lihat tadi nah ini 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 agak lain lagi ya ini nah nah jadi langsung ter dia tidak berlaku tadi yang seperti dibawa bruto dikali dengan ter bulanan nah jadi Tuhan Said komisaris bukan sebuah pegawai tetap menerima hono 90 juta lihat statusnya ini ketiga berarti kalau kita ya itu berarti ternya itu sama dengan 23% nah kalau kita lihat ya ter untuk K3 dari 90 berarti ini pajaknya sudah kan tinggal ke jurnal biaya honor hutang kemudian 69 ya sorry nah ini jadi kalau kita story ini PPA 21 tinggal hutang kemudian pada kas oke saya sudah bahas yang kedua bukan pegawai yang meliputi tadi tiga kategori yang perhitungan P21 ada namanya 50% dari penghasilan bruto yang kedua besar terkegiatan penghasilan bruto dikali dengan tarif 2017 bukannya pegawai bagi yang komisaris bukan pegawai tetap adalah terbulanan nah itu yang harus kamu pahami kira-kira sampai sini bisa mengerti semuanya halo ya pak ya bagaimana sisa ada gak kalau yang tiga jam gak ada ya gak ada seterahat lanjut terus sisa sahabat minum Aisyah Aisyah halo Aisyah Sisa ah moderator juga lari iya mana bagaimana gak ada gak ada istirahat mau minum-minum dulu oh boleh pak mau istirahat dulu boleh saya dulu minum ya ya jangan tinggalkan ya ya baik pak selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi sampai jam 12 waktu Bogor, jam 1 waktu Cini. Oke, baik. Sekarang kita masukin ya. Oke, dua satu dengan teknik metode gross up. Ini lagi. Harus dipahami. Apalagi ini, metode gross up adalah cara perhitungan yang dilakukan kalau misalnya ada wajib pajak yang tidak mau menanggung PPH. Berarti PPH-nya itu akan dibayarkan oleh pihak perusahaan. Cara menghitung pajaknya adalah namanya metode gross up. Kita akan mencoba gross up pool. Tidak usah yang sebagian. Saya ulangi lagi. Kadangkala di dalam praktik ada wajib pajak pada saat dia mau tanda tangan misalnya kontrak dengan perusahaan. Karyawan itu atau pegawai itu mengatakan bahwa, oke, saya boleh kerja di perusahaanmu sebagai tenaga honor dengan catatan, semua penghasilan saya, saya harus bawa pulang dan tidak mau dipotong pajak. Oke, disepakati perusahaan. Oke, tidak ada masalah. Misalnya penghasilannya 50 juta satu bulan. Tidak boleh dipotong pajak. Cara menghitung pajaknya, maka inilah muncul namanya metode gross up. Kapan tidak dilakukan gross up, maka konsekuensinya, efeknya nanti biaya itu bisa saja tidak dikos sebagai pengurang penghasilan oleh pajak. Nah, kemungkinannya, kemungkinan besar. Karena aturan pajak saya mengatakan, sesuatu biaya itu kalau dia merupakan objek pajak, pajaki dulu. Nah, kalau kamu sudah pajaki, bayar pajaknya, maka boleh dikos sebagai pengurang penghasilan bagi kamu. Tapi selama kamu tidak memajakinya dan dia merupakan objek pajak, maka itu tidak boleh mengurangi penghasilan. Berarti namanya koreksi positif. Oke, nah itu harus kita ya pahami. Jadi metode cross up. Yang bukan pegawai ya. Ini contoh kasus ya. Katakanlah begini. Ini contoh saja pengantar ya. Ini ada Tuan A. Status tekan 0. Seorang dosen PTS mengikuti kompresi internasional, bukan pegawai tetap, pada bulan Maret 2024 menerima uang saku sebesar Rp24.500.000. Oke. Diminta. Hitung PP21 buat jumlah jika metode net PPA ditanggung perusahaan atau metode cross up PPA ditanggung pihak penyelenggara. Oke. Jadi metode net dan metode cross up. Jadi kalau metode net, maka inilah yang tadi yang kita sudah bahas. Bahwa wajib pajak itu siap saja menerima penghasilan kurang dari seharusnya. Karena harus dipotong pajak. Nah, jadi kalau Rp24.000.000 ya tinggal kita kali misalnya 5% dari sini. Berarti pajaknya Rp1.225.000. Nah, kemudian yang dibayar adalah Rp23.275.000. Kenapa tidak ada pengalinya 50%? Kan ini masuk kategori peserta kegiatan. Nah, itu harus harus paham ya. Jadi masuk peserta kegiatan mengikuti kompresi internasional. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya tadi. dosen ini mau mengikuti acara ini tapi dengan catatan. Jadi dia mau pembicara ya. Dengan catatan dia harus bawa pulang Rp24.000.000. Dia tidak mau dipotong pajak seperti tadi yang kasus yang pertama net. Kan yang tadi ini kan yang dia bawa pulang tinggal Rp23.275.000 dipotong pajak Rp1.225.000. Nah, jadi gini ya. Kasusnya di sini harus Rp24.500.000. Pertanyaannya. Berapa biaya honor di sini? Kemudian dari biaya honor di sini. Kalau kita kali nanti 5% berarti ada pajaknya di sini. Kita kurangi ketemu lagi kembali Rp24.500.000. Nah, berarti apa? Kalau perusahaan mau menanggung berarti ini harus di markup ini. Namanya tadi di gross up. Dinaikkan nilainya sehingga dia menjadi ya. Ini kan namanya laba sebelum pajak ya. Ini laba sebelum pajak. Kalau ini tadi laba misalnya setelah pajak. Oke. Ini sebelum. Ini pajaknya. Berarti namanya laba setelah pajak. Itu istilahnya kalau misalnya di perusahaan ya. Bisnis ya. Badan ya. Nah, kalau kita mau cari berapa di sini. Nah, gross up. Caranya begini. Tinggal cari saja. Ini kan dia. Satu lapisannya. 5%. Ini tarinya. Jadi penguruhnya di sini harus 5%. Tinggal kita selisihkan dengan satu saja. Satu dikurang 5%. Jadi 1 kurang 0,05. Berarti itu sama dengan 0,95. Nah, tinggal kita bagi. Angka ini kau bagi 0,095. Oke. Jadi kita bagi. Jadi 24.500.000 dibagi. 1 kurang 0,05. Ini kan sama dengan 95%. Berarti ini dia. Nah, ini 25.000.000 tadi dibandingkan di atas ini. Kenapa? Karena perusahaan menanggung pajaknya dari sini kemudian dikali 5%. Nah, 5% dari sini dapat 129.000. Nah, kita kurangi. Angka yang dikurangin pajak persis sama dengan 28.500.000. Nah, coba bandingkan. Seandainya kamu tidak gross up tadi. Ya, seandainya kamu tidak gross up karena tidak tok gross up. Maka jumlah pajak yang kamu potong kan begini. 1, 2, 2, 5 ya. Oke. Seharusnya 1, 2. Berarti kurang kan? Ya. Berarti kurang kan? Bisa-bisa kena denda lagi orang. Ya. Seharusnya 1, 2, 5. Tapi kita. Seharusnya 1, 2, 5. Tapi kita potong. 1, 2, 2, 5. Itu namanya mentode gross up. Kira-kira bisa dulu pahami dulu ya. Mentode gross up ya. Kenapa muncul? Halo? Yel? Suci? Iya, Pak. Ya. Oke. Nah. Ini tadi kalau 1, tarif. Nah, bagaimana kalau 2, 3, 4, tarif ya? Progresif. Bagaimana cara yang gross up-nya? Oke. Kita akan coba ya belajar. Nah, ini dia. Jadi kita mulai dulu dari yang peserta kegiatan tadi. Yang tidak ada pengalihnya 50%. Jadi langsung penghasilan bruto dikali dengan tarif pasal 17. Katakanlah begini ya. Tuhan A, seorang atlet. Ya. Pada bulan Maren menjuarai turnamen penyelenggara. Oke. Global penyelenggara. Kemudian dia menerima hadiah. Nah. Hadiah turnamen yang diterima misalnya A, 45 juta. B, 65. Berarti ini satu lapisan tarif. Ini dua lapisan tarif. Karena sudah di atas 60. Ini tiga karena sudah di atas 250. Ini empat karena sudah di atas 500. Kemudian ini di atas 5 M. Oke. Jadi kita akan coba bagaimana menghitung PPA21 gross up. Kalau peserta kegiatan ini dengan asumsi penghasilan kena pajang yang seperti ini. Oke. Nah. Coba kita satu-satu. Yang pertama sama tadi logikanya. Ini kan 5 persen ya. Oke. Berarti sama tadi ya. B, 45 juta dibagi 1 kurang 5 persen. Berarti 1 kurang 5 berarti 0,95 ya. Maka inilah dia dasar pengenam pajaknya. DPP. Dasar pengenam pajak. Nah. Kemudian pajaknya berapa? 5 persen dari 47 berarti 2. 3, 6, 8. Nah. Coba kita buktikan dalam jurnal. Berarti biaya honor menjadi ini sekarang setelah di gross up. Kemudian hutang PPA21 ini. Kemudian kas yang dibawa pulang persis sama tadi di dalam soal 45 juta. Oke. Bagaimana kalau dua lapisan tarif? Bagaimana gross up-nya? Ini, ini. 65 juta. Oke. Jadi kalau dua lapisan. Dasar pengenam pajaknya seperti ini. Harus ya mengikuti tahap ini. Ikuti tahap aturan perpajakan tarif. Sampai 5, 60 juta. Aturan pajaknya, tarifnya 5 persen. Ini kita kurangi. 60 juta dikurang 5 persen dari 60 berarti sisanya 5, 7. Kemudian tarif kedua adalah 65. Dari mana 65? Coba kita lihat di dalam soal tadi. Jadi, 65 ini. Kayak sudah dua lapisan ini. 5 dengan 15. Jadi, 65 kita kurangi yang tadi ini. Yang sudah dihitung di tahap pertama. 57 berarti sisanya 8. Nah, inilah kita gross up di tarif kedua. Jadi, 8 juta. Satu kurang 15 persen. Nah, ini tarif kedua. Karena sudah tadi tarif pertama. Dapat 9, 4, 1, 1. Nah, kemudian sudah bisa dicari DPP-nya. 60 juta. Dari mana 60 juta? Ketentuan pajak kan? Oke. 5 persen dah ya. Harus DPP-nya 60 juta. Ditambah 9, 4, 1, 1. Nah, berarti ini dia. 6, 9, 4, 1, 1. Oke, berarti PP turutannya. 5 persen dari 60 berarti 3 juta. Kemudian yang mau dihitung ini kan. 69 kita kurangi 60. Karena 60-nya kita sudah hitung pakai tarif 5. Berarti 15-nya dari selisinya 9 juta. Ini dikenakan 15 persen. Berarti 1, 4, 1, 1. Berarti jumlah pajak yang harus dipotong adalah 4, 4, 1, 1, 7, 6, 5. Tinggal kita jurnal. Biaya honor 6, 9, 4, 1, 1. Kemudian hutang PP-21. Kas persis sama tadi 65 juta. Tidak kurang 1 rupiah. Tidak lebih 1 rupiah. Kira-kira bisa mengerit sampai sini? Halo? Bisa ya? Ada pertanyaan? Oke, kita lanjutkan. Yang C. Yang ini. 275. Berarti 3 lapisan. Berarti kan 3 lapisan. Sama tadi, tahap pertama kita cari nettonya. Setelah potongan pajak. Nah, kedua 1, 90. Dari mana 1, 90? Aturan pajak. Tarif kedua 15 itu sampai 250. Ini kan sudah 60. 250 kurang 60 berarti 1, 90 kita ambil. Nah, ini 2, 1, 8, 500. Jadi, 275 dikurang 2, 1, 8 berarti 5, 6, 500. Ini tadi di soalnya. Nah, kemudian. Yang ketiga ini kita gross up. Dengan tarif ketiga. 25 persen. Ini tadi tarif kedua ya. Ini tarif pertama. Berarti 7. Nah, berarti sudah bisa dihitung DPP-nya. 60 juta, 1, 90 ditambah 7, 3 berarti 3, 2, 5. Berarti hitung. 5 persen 60. 15 persen dari 1, 90. Lalu, sisanya 3, 2, 5 kurang 60. Kurang 100 berarti 7, 5. Berarti ini dia pajaknya. Coba kita buktikan. Berarti biaya honornya sekarang menjadi 3, 2, 5. Pajaknya 50. Kalau kita kurang berarti persis sama tadi. 2, 7, 5. Bagaimana? Bisa mengerti atau belum? Ada pertanyaan? Halo? Oh, iya, Marista. Bisa? Iya, Pak. Bisa, Pak. Oke, baik. Kita lihat. C. Nah, bagaimana yang D? Berarti ini sudah 4 tarif. Ya, 4 tarif. Jadi sama tadi. Ini D. Nah, ini. Jadi 60. Oke. Pertama, 1, 90. Ini lari nih. 1, 61. Ya, saya harusnya di sini ya. Oke. Kemudian, coba saya tarik dulu ini ya. Oke. Sorry, Nah. Saya tarik dulu, Nah. Dia gak lari. Sabar ya. Apa? No. Terima kasih. 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 48. Inilah yang akan dipajaki. Jadi terutangnya 5% berarti 2435. Sekarang coba kita buktikan. Berarti biaya honor 97 ini kita kurangi dengan pajak ini selisihnya proses sama tadi 95 juta. Bagaimana? Bisa mengerti? Halo? Bisa ya? Oke. Bagaimana kalau yang B? Kalau misalnya dia mau bawa pulang tidak mau dipotong pajak. Ini tadi 124. Berarti agak berbeda dengan cara pertama yang tadi. Ini yang dicari brutonya. Kalau di sini, yang kedua adalah tunjangan pajaknya yang mau dicari. tunjangan pajak. Bagaimana cara mencari tunjangan pajaknya? Perhatikan. Begini dia. Jadi 5% dari 60. Ini kan turun pajak ya. Kemudian kedua 15 dari 2. Dari mana 2? Ini tadi. Ini kan dikali 5% ini. 124. 124 ini kalau dikali 50% dulu berarti kan 62 juta. Berarti kalau dia 62 juta tadi sudah dihitung di sini 60 berarti sisanya di sini 62 juta. Pakai ya tarif 15%. Kita kurangi tadi ini konstan. Ini 1 15 0,50 Kalau kita selesaikan ini berarti hasilnya di bawah ini kita bagi. Jadi 3 juta 300 dari mana? Hasil perkalian ini. 5% dari 60 15% dari 2 berarti 3,3. Kita bagi. Ini tunjangan pajaknya. Tinggal kita masukkan. Penghasilan netonya tadi di soal berapa ditambah tunjangan pajaknya berarti 1,27 ya. Oke. Berarti karena pajaknya 5% 1,27 6,3 berarti Bp21-nya adalah 50% dari 60 15 Nah ini kalau kita jurnal ketemu biaya jasa honor 1,27 kita kurangi 3 berarti persis sama 1,24 Bagaimana? Bisa mengerti sampai sini? Bisa ya? Oke. Nah yang lainnya nanti kamu ya pelajari ya nanti dikirim materinya yang ini ya yang ini ya sama yang ini sama yang ini C D E Oke Nah sekarang kita masuk yang lain Oke 2,1 saya anggap sudah selesai ya sampai sini kira-kira kalau ada pertanyaan silahkan ditanya sebelum kita masuk yang PPA 2 2 Kira-kira ada pertanyaan PPA 2,1 atau sudah paham tadi bagaimana ya membukukannya Oke kita sudah tahu dari sudut pandang aturan pajangnya kemudian yang penting saya katakan tadi bagaimana mencatatnya supaya bisa melahirkan laporan keuangan yang valid atau yang berkualitas Baik Pasal 22 Nah seperti tadi saya jelaskan jadi pasal 22 itu apa ini dia adalah jenis pajak yang dipotong atau dipungut nah ini harus dipahami ada istilah dipotong dan dipungut hati-hati bahasa ini oke yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang atau impor barang tertentu nah saya katakan tadi salah satu subjek objek 22 adalah apabila lawan transaksi kita keuangannya berasal dari negara yang kedua misalnya BUMN tertentu yang ditunjuk kemudian ya perikanan perkebunan bisa kalau kita membeli dari pedagang pengumpul nah itu bisa menjadi objek BBA Pasal 22 ya impor juga oke nah yang saya mau jelaskan dulu istilah potongnya supaya tidak mengunggungkan di dalam akuntasinya potong pungut potong pungut ini dia misalnya begini ini ada PT Indopood oke jual produk ke Pemprov Makassar misalnya ada cara ulang tahun beli mie goreng nah pada saat dia menjual ke sini berarti lawan transaksi kan pemerintah uangnya berasal dari negara berarti transaksi itu objek namanya BBA Pasal 22 harus dipotong nah disini berlaku namanya istilah memotong oke ini harus dipahami jadi siapa yang memotong ya tentunya yang memotong yang menyerahkan tadi uang berarti Pemprov yang harus ya memotong ya PT Indopood penghasilannya itu istilah memotong nah beda kalau saya putar begini Indopood membeli ya produk dari Pertamina misalnya sholak jadi yang menerima penghasilan adalah Pertamina kalau tadi di atas sini yang menerima adalah swasta sekarang BUMN ini nah kalau disini berarti apa pada saat Indopood membayar hasil pembelian sholaknya ke Pertamina maka Indopood tidak boleh memotong tapi disini ya Pertamina yang harus memungut sendiri itu ya bahasa yang membedakannya istilah memotong dan memungut oke jadi ini namanya istilah biasa di dalam ya aturan perbajakan namanya WAPU Wajib Pungut siapa yang Wajib Pungut menerima penghasilan maka yang memberikan tadi penghasilan tidak boleh dia memotong tapi yang bersangkutan harus memungut itu istilahnya oke nah katakanlah begini dalam praktiknya oke Agung merupakan pemasuk alaturis kantor bagi Pemprov seselatan kategori non pengusaha kena pajak jadi belum bisa memungut pajak Agung ini bertransaksi dengan apa Pemprov Pemprov uangnya dari negara berarti dia objeknya 22 ya transaksinya melakukan menyerah barang kenapa aja 125 nah PPA 22-nya adalah 1,5% oke nah sekarang kita hitung 22-nya berapa berarti tinggal 1,5% dari 125 berarti 1875 nah kita tinggal jurnal Agung KH 123 Pihutang 1875 kenapa Pihutang karena waktu tadi Pemprov membayar ke Agung Pemprov itu memotong berarti diakui sebagai Pihutang dia bisa dikredit nanti di hutang pajaknya kemudian penjualan ATK nah bagaimana Pemprov lawannya berarti prosedian ATK hutang bagi dia kalau sini tadi Pihutang di sini dia hutang kemudian kas di sini kemudian ya kas masuk kas keluar oke nah itu yang kedua Haji Kalam menerima hasil penjualan satu Inopa dari pempesuratan harga 375 PPN 11% PPA 2215% nah ini jadi kadangkala dalam satu transaksi ada dua pajaknya barang ini kena PPN 11% kemudian kena PPA ya 2215% nah bagaimana ini Haji Kalam menjual ya ke Pemprov berarti Pemprov itu ya keuangannya berasal dari negara kan berarti 1,5% dari 3215% berarti PPA 225% 5625% PPN adalah 11% dari 37% berarti 41% nah kita tinggal jurnal berarti kas ini diutang PPA pasal 225% kemudian penjualan nah mana PPN-nya oke PPN-nya seharusnya kan Pemprov itu harus menyerahkan PPN 10-11% tapi karena dia wapu maka dia sendiri memunggu PPN nanti dia stock jadi sendiri tidak ada PPN jadi tidak ada uang PPN yang diterima oleh Haji Kalam kalau ada ya tinggal kita masukkan hutang PPN ya nah kemudian Pemprov bagaimana tinggal menjurnal kendaraan hutang PPA 22 lawannya tadi atas kemudian kas nah di bawahnya pada setor bagaimana nah ini dia jadi Pemprov dia setor PPN map hutang PPA masukkan kemudian kas gitu dia bagaimana bisa mengerti oke nah nah ini bagaimana kalau beginian oke Garuda melakukan pembelian berupa perangkat komputer dari IBM 812 ini nah di dalam ya perjanjian kontrak termasuk PPN ini 11% ya karena PPA 22 1,5% oke kemudian terus kedua membeli 11 pos 11 ya 15 nah kita yang pertama dulu karena ini adalah termasuk PPN maka dasar apa pengenam pajangnya 122 itu harus dikeluarkan selalu namanya PPNnya dulu tidak boleh 1,5% dari sini oke caranya gini karena sudah termasuk PPN tinggal kita keluarkan 812 dikali 100 bagi 111 berarti inilah dasar pengenam PPA PPNnya dengan PPA 22 nya 22 nya tinggal kita kali 1,5% dikali 731 berarti ini PPA 22 kemudian PPNnya 11% 731 berarti 80 nah kita jurnal kas 720 diutang ya kemudian penjualan komputer nah disini juga sama tadi dia tidak boleh oke Garuda tadi menyerahkan PPN karena dia wajib pungut nah dia store sendiri jadi piutan PPN kemudian pada kas ya nah oke yang nomor 2 ini bukan objek ya jadi tidak semua transaksi itu merupakan objek oke ada batasannya kalau BPN itu di atas 10 juta jadi tidak boleh pecah-pecah kalau yang umum itu kalau iya tidak 2 juta oke nah ini bukan objek nah mungkin ini kita langkai saja ya 2-2 nanti apa namanya ya nah 2-3 2-3 ini jasa oke nah misalnya begini Haji Kala ini dalam perawatan komputer menggunakan jasa Polinas LP3I pembayar setan bulannya 5250 PPN 11 persen PPN PPN 232 persen jadi takdir PPN 232 persen sekarang 2 persen ya belum berubah oke nah hitung PPN 232 nya oke jadi biaya perawatan komputer 5250 kemudian hutang PP masukkan dia bayar PPN 11 persen harus membayar kemudian hutang PP23 dia harus memotong 2 persen dari sini berarti jumlah yang dia harus bayar tinggal 572 jadi harga kontrak ditambah PPN kurangi PPN 23 nah Polinas ya lawannya saja masuk uang 5722 piutang dia ini hutang tadi piutang disini dia piutang disini hutang PPN keluaran kemudian pendapatan jasa ya nah ini contoh berikutnya ya jadi ya sama tapi nanti dipelajari saja 2-3 ya 2-3 ini oke pasal 4 juga ya ini pasal 4 nah sekarang ya PPN nah jadi kalau kita berbicara PPN ya harus kita pahami namanya apa kuncinya disini PPN keluaran dengan PPN masukan ya apa itu PPN keluaran PPN keluaran adalah PPN kalau kita di sudut ya pandang perusahaan PPN yang kita pungut dari pembeli baik itu namanya PPN keluaran berarti sama dengan hutang uangnya orang kita pungut ya sementara masukan adalah PPN yang kita bayar pada saat kita membeli sesuatu nah dua inilah yang selalu dipertemukan nanti untuk menentukan apakah lebih atau kurang bayar PPN kalau PPN keluarannya lebih besar dari masukannya berarti kita lebih mengambil dari orang berarti harus di store kekas negara tapi kalau masukannya lebih besar berarti itu harus restitusi minta kembali nah itu yang disebut dengan PPN keluaran PPN masukkan oke nah katakanlah begini ini contoh kasus satu ya tanggal 2 bulan 10 dibeli 1 per 4 100 juta PPN 11% faktor pajaknya yang ini kita beli berarti PPN masukkan tanggal 5 bulan 10 dibeli glue ini PPN masukkan tanggal 10 dibayar tunai jasa audit including PPN ini PPN masukkan dijual plywood berarti ini namanya PPN keluaran dibeli tepung berarti PPN masukkan dibayar tunai jasa PPN masukkan diterima sesuatu kantor ini juga PPN masukkan dijual berarti PPN keluaran dijual keluaran sampai yang terakhir kalau ada transak seperti ini berkaitan dengan PPN bagaimana caranya setiap agar bulan kita menentukan lebih atau kurang bayar tinggal kita pertemukan dari apakah PPN masukkan yang kita bayar lebih kecil atau lebih besar dari yang kita pun namanya keluaran coba kita jurnal satu-satu yang di atas ini beli berarti kalau kita mau beli tinggal kita akan jurnal persediaan karena kita mau berarti kita tambah PPN 11% kita masukkan kemudian cash yang kedua tadi mencatat pembelian glue berarti masukkan persediaan glue pihutang masukkan 11% dari sini ini kita bayar 166 yang ketika tadi mencatat pembayaran jasa audit masukkan juga berarti biaya jasa audit piltang PPN masukkan hutang PPN pasal 23 ini yang dibayar kemudian penjualan berarti penjualan berarti keluaran berarti cash kemudian hutang ini kemudian penjualan kita terima ada dua nilai uang harga faktur barang kita ditambah PPN tapi PPN kita terimi namanya hutang nah membeli ini PPN masukkan lagi perbaikan komputer ini juga namanya masukan jadi sesuatu yang kita bayar itu namanya PPN masukkan semua pendapatan sewa ini juga pendapatan sewa itu PPN keluaran kemudian lihat ini yang tentang transaksi nomor 8 tadi kita lihat siapa yang transaksi nomor 8 tadi ini dijual ke pembeda kota Makassar berarti pembeda kota Makassar dia wapukan dengan BUMN dengan Batam kalau kita menjual ke Batam itu tidak bebas PPN tidak dikenakan PPN ini jadi 8 ini jadi yang kita jurnal hanya penjualannya kita tidak boleh memungut PPN karena dia sendiri yang pungut kemudian di store yang 10 juga yang ini kemudian yang terakhir ini karena kawasan bebas PPN free trade zone namanya masuk kawasan bebas PPN tidak di sekarang dari sini bagaimana kita bisa menentukan lebih atau tinggal selisihkan semua yang namanya masukkan kita tambah nanti kita kurangi dengan yang di sebelah kredit keluaran mana lebih besar saya kata-kata tadi kalau masukkan lebih besar berarti lebih bayar tapi kalau keluaran lebih besar maka itu kurang bayar kita hitung kalau kita hitung tadi jumlah masukkan semua yang ini 11 tambah 16 yang namanya masukkan tambah 19 tambah 24 tambah 550 itu jumlahnya adalah 72 sementara keluarnya tadi keluarannya ini yang dikredit yang kita pungut 11 ditambah dengan mana lagi ini 33 kalau kita jumlahkan itu jumlahnya ini 143 berarti apa jumlah PPN yang kita pungut dari pembeli orang lain lebih besar dibandingkan yang kita bayar berarti namanya kurang bayar PPN 70 ini harus di-store kekas negara caranya bagaimana tinggal habiskan ini dalam pembukuan kalau PP masukkan tadi di DB sekarang dia kredit habis kalau tadi hutang PP yang kredit DB dia ini selisihnya 30 355 gitu aturannya yang disebut dengan pajak pertambahan nilai bagaimana yang mencatatnya tinggal yang dibandingkan keluaran dengan masukan kira-kira bisa mengerti sampai sini semuanya halo iya pak oke baik nah ini dia jadi kalau kita mau masukkan dalam SPT tinggal masukkan tadi kan ya perolehan yang tadi yang dipungut sendiri 143 ada tadi yang dipungut ya PPN ada oke kemudian yang tidak dipungut PPN nah ini jadi tinggal dilihat saja ya kalau mau belajar di tapi kan PPN sudah diajar ya kan saya kan hanya masuk di dalam akuntasinya bagaimana proses pencatatannya yang ini tadi ya kurang lebih kurang lebih yang seperti ini ya oke berarti PPN sudah nah yang terakhir yang terakhir akuntasi pajak tangguhan oke yang dia itu dalam PSK empat nah apa ini akuntasi pajak tangguhan nah gini akuntasi pajak ya tangguhan atau ya pajak penghasilan tangguhan adalah pajak yang timbul karena akibat adanya perbedaan waktu temporer oke antara laporan komersial dengan fiskal jadi temporer ya itulah yang menyebabkan muncul namanya akuntasi pajak tangguhan bisa nanti dia akuntasi ya aset pajak tangguhan atau kewajiban pajak tangguhan ada dua kemungkinannya nah kita lihat bagaimana caranya menentukan bahwa apakah masuk aset pajak tangguhan atau kewajiban ini dia diperhatikan dulu yang terakhir jadi gini pajak kewajiban ditunda sampai waktu yang ditunggu oleh diperlukan oleh akibatnya perbedaan temporer kalau kita belajar koreksi persian sudah belajar jika tarif pajak ditarapkan pada laba kemungkinan hasilnya bisa berbeda perbedaan ini disebut dengan pajak tangguhan atau difreteks jika laba akuntasi dari laba fiskal akan berbentuk namanya kewajiban pajak tangguhan jadi ini kebahasa-bahasa yang agak sedikit bahasa setengah dewa jika laba akuntasi dari laba fiskal berarti muncul namanya kewajiban pajak tangguhan kenapa bisa gini gampang sekali sebenarnya ini memaham dibandingkan kalau kita hanya baca letter-let laba akuntasi misalnya 10 kita debit beban pajak 10 kemudian kita kredit utang pajak 5 berarti lebih besar kan dari sebelah debit berarti kurang sebelah kredit berarti sebelah kredit nanti-nanti ditempatkan namanya angka 5 kewajiban pajak tangguhan begitu juga sebeliknya laba akuntasi lebih kecil dari laba berarti berbentuk namanya aset pajak tangguhan yang namanya labanya komersial itu lebih kecil dibandingkan dengan labanya pajak maka kurang debit maka muncul namanya aset pajak tangguhan jadi sekali lagi saya ulangi akuntasi pajak tangguhan ini muncul karena tadi adanya perbedaan temporer dari perhitungan laba fiskal dengan komersial nah yang lalu kita sudah berbicara apa-apa penyebabnya yang temporer bisa karena kerugian piutang bisa karena selisih kursus bisa karena umur penyisutan itu semua yang mempengaruhi namanya atau menyebabkan terjadinya pajak tangguhan nah ini jadi masih ingat saya sudah bahas yang lalu di yang ini nah ini dia perbedaannya ini jadi perbedaan sebenarnya laba akuntasi fiskal itu hanya ada dua yaitu beda tetap ini oke karena akibat aturan nah kalau di komersial itu di pajak itu kan selalu dia bedakan tiga penghasilan jenis penghasilannya ada namanya pasal lampaya satu yang objek pajak ada pasal lampaya dua objek pajak tapi final dan ada pasal empat ayat tiga yang bukan objek sementara kalau dia punya biaya dia bedakan ada pasal enam biaya yang bisa dikurangi penghasilan ada sembilan yang tidak bisa mengurang nah satu beda temporer apa itu adalah perbedaan pajak antara keduanya kumles dengan perusahaan karena akibat berada waktu mungkin sekarang perusahaan bayar pajak kecil tapi tahun depan dia akan besar sebenarnya tahun sekarang besar tapi tahun depan akan lebih kecil itu karena akibat penyusutan metode metode cadangan dan selisih kursus itu menyebabkan yang ini penyusutan katakanlah yang lucu saya pernah di PPH badannya kendaraan dibeli tahun 2002 seharga 200 disusutkan 5 tahun sementara pajak 4 tahun penjualan 166 jadi komersial itu disusutkan 5 berarti penyusutan dia tahu 40 40 sementara pajak itu dia disusutkan hanya 4 tahun berarti 5 sampai 4 tahun kalau kita lihat biaya penyusutan ini kalau kita lihat lebih besar komersial pajak 50 sementara perusahaan hanya 40 kita lihat pengaruh pajaknya misalnya tadi penjualnya masih 60 ini komersial dulu ya kita turunkan ini berarti labahnya ini 60 kurang 40 berarti labahnya pajaknya 22% kita asumsikan tarif 44 sekarang pajak berarti 60 ini tarif kita turunkan ini 60 berarti labahnya di sini 10 kita lihat ini kan labahnya labahnya komersial 4.400 sementara labahnya pajak 2.000 berarti lebih besar labahnya komersial berarti di sini namanya kursi negatif di tahun kedua juga harus dikoreksi negatif tapi di tahun ke 5 perusahaan masih menyusutkan sementara di FISCA tidak ini positif di sini labahnya 13 di sini 400 tapi ujung-ujungnya kalau dijumlakan ini jumlahnya 22 ini 22 ketemu persis sama jadi hanya karena perbedaan waktu saja sehingga muncul yang namanya selisi antara perhitungan labah berdasarkan fiskal dengan komersial metode penilai ini saya sudah jelaskan ini saya coba bawa di dalam ini satu contoh kasus untuk di peritasi tadi tahun 2022 mayora mayora mencadangkan piutan tertargi 10% dari penjualan kredit penjualan kredit sebesar 400 tahun 23 mayora mengapus seluruh piutan jadi gini pajak kan tidak mengandung namanya mencadangkan perusahaan tadi mencadangkan kerugian pajak itu mengandungnya paralisasi nanti dihapuskan baru boleh diakui ini dia komersial dia cadangkan di sini kerugian 10% dari penjualan berarti 40 dia sudah aku sebagai kurgan piutan berarti labanya 360 tapi tahun kedua tidak ada sudah dihapus ini kemudian di pajak tahun pertama dia tidak boleh dia tidak mau mengakui ada namanya cadangan di sini nol dia di sini berarti kalau kita lihat perhatikan di komersial itu pajaknya tahun 2002 lebih kecil dibandingkan dengan pajak kenapa karena di sini tadi dia akui kerugian sementara pajak dia tidak mengakui di sini kalau belum realisasi nah tahun 2023 pajak sudah tiada kan berarti labanya di sini lebih besar dibandingkan pajak kenapa di sini baru diakui sebagai kerugian nah inilah yang menyebabkan terjadinya yang namanya apa jadi akuntasi pajak tangguh tangguhan oke nah ini kita lihat jadi jurnalnya tahun 2022 kalau kita jurnal pajak tangguhannya ini bebang pajak kini 7900 oke kita kredit ini pajak punya 88 berarti ada selisihnya maka selisihnya namanya apa aset pajak tangguhan 8800 tahun 2002 tahun 2002 seharusnya jurnalnya begini kan bebang pajak kini 88 kewajiban pajak tangguhan untuk 2003 tetapi kalau kita lihat tadi ini aturannya tadi kan bebang pajak kini 88 ini pemersi yang besar dibandingkan fiskal ini berarti ada namanya kewajiban di sini lawannya tadi yang ini jadi satu aset satu kewajiban tapi karena ini tadi kan waktu 2002 kita sudah aku aset ini maka ini tidak boleh digunakan ini tapi hapuskan dulu ini caranya begini bebang pajak kini aset pajak tangguhan ini kita kredit kemudian hutang PP PP Abadhan 79 200 maunya dia seperti itu kira-kira bisa paham ya halo ya iya pak ya tuh nah sampai di sini saja ya jadi 5 menit kira-kira ada yang kita mau diskusikan silahkan ya Aisyah gimana Aisyah ya 5 menit lagi kita coba apa kita yang dari materi tadi semuanya oke 25 21 22 23 pas lampaya 2 PPN kemudian ya akuntasi pajak tangguhan silahkan kira-kira apa Aisyah silahkan moderator ya kira-kira apa silahkan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan terkait materi yang sudah disampaikan Pak sebentar silahkan 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 Marissa atau siapa aduh bagaimana ini peserta ini kali ini Aisyah lo ini peserta kali ini kursus itu jangan hanya cari sertifikannya ambil ilmu dapat sertifikannya begitu Aisyah cepat-cepat dapat kerja iya Pak Juhan bagaimana Juhan Suci Halo Suci Muhammad Ali bagaimana kira-kira dari materi tadi kira-kira ya apa namanya tersimpan di otak tadi berapa persen jangan sampai tidak ada persennya 0 persen waduh kita 3 jam ini ya rugi ya Marista gimana ya dua saja kemungkinannya Aisyah mengerti atau tidak mengerti ya kan tidak tahu apa mau ditanyakan silahkan Kak Yelma Marista mungkin ada yang bertanya atau yang lainnya aman Pak aman katanya ya Alhamdulillah yang lain bagaimana Suci Wina bagaimana Suci praktisi silahkan Suci ya Pak ada yang mau ditanyakan atau sudah mengerti atau tanpa tidak mengerti ya sejauh ini sih mengerti ya Pak paling nanti kalau misalnya ada beberapa pertanyaan nanti saya chat soalnya kemarin yang sebelumnya saya chat Bapak ya Pak tidak ada balasan si Pak oh begitu sore karena mungkin saya sibuk Suci ya oke oke pertanyaannya apa Suci materi barangkali ya Suci atau apa kalau yang pertemuan dua minggu lalu mengenai soalnya Pak kurang soal gitu saya chat chat Bapak iya sorry Suci ya aduh saya kan banyak sekali masih juga saya bingung yang mana saya juga kerja di perusahaan yang mana mengajar sorry Suci nanti saya coba saya sudah simpan nomornya kan Suci Wina ya silahkan tapi tadi materi ini Suci gimana kira-kira ada-ada yang ditanggap sama sekali sejauh ini belum ada pertanyaan Pak paling nanti saya WA lagi kalau ada pertanyaan oke ya Juhan bagaimana Juhan Moses wah tidak ada barangkali Juhan ini oke Ishak mungkin ditutup aja sudah tinggal beberapa menit karena sepatutnya ada pertanyaan buat apa kita lama-lama saya juga mau sholat ini baik Pak dihimbau lagi yang belum bayar karena kemari saya dapat chat dari Nur Malisa walaupun anggota saya dua itu mengundurkan diri saya tidak tahu kenapa kenapa Marista itu mengundurkan diri tidak ada tidak ada diminta diminta untuk menyalakan kamera baik siap ya satu dua tiga sudah terima kasih selanjutnya kita akan bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhtar atas materi yang disampaikan hari ini terima kasih Pak Muhtar oke terima kasih semuanya selamat belajar sukses selalu terima kasih Pak dan kepada Bapak Muhtar sudah bisa meninggalkan ruang Zoom dan terima kasih selanjutnya ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan diantaranya yang pertama kami akan mengirimkan link rekaman materi pelatihan hari ini ke grup WhatsApp yang kedua kami akan mengirimkan ujian soal materi pelatihan hari ini beserta deadline pengumpulannya yang ketiga hari Kamis 27 Juni 2024 kami akan mengirimkan seluruh nilai ujian peserta pelatihan brevet ABPIA WhatsApp dan para peserta pelatihan yang ingin mengikuti ujian remedial harap menghubungi panitia kami akan panitia kami kami akan list data remedial batas waktu ujian hanya sampai dengan tanggal 3 Juli 2024 yang keempat dan bagi para peserta yang ingin mengikuti gelar CTT maka dengan syarat seluruh nilai ujian wajib lulus dengan minimal nilai rata-rata 75,00 yang selanjutnya setelah ujian remedial selesai maka kami akan proses terlebih dahulu untuk sertifikat brevet AB nya setelah itu jika ada yang berminat mengambil gelar CTT kami akan proses setelahnya untuk proses sertifikasi gelar kemungkinan diproses paling cepat 2 minggu dan selambat-lambatnya 2 bulan sampai disini ada pertanyaan atau mungkin kalau misalkan mau kurang jelas nanti ditanya aja ke WA admin terkait remedial ataupun sertifikat brevet nya begitu Bapak Ibu demikian informasi yang dapat kami sampaikan saya ucapkan mohon maaf dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan selama pelatihan ini berlangsung saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Kak terima kasih sampai jumpa selamat menikmati